ini kita membicarakan mengenai apa itu Bera dan apa manfaatnya bagaimana cara membuatnya serta bagaimana cara menganalisa Bera jadi mungkin kita dengarkan dulu kejelasan Ibu Siti Paisa nanti silakan Ibu Siti Paisa untuk menjelaskan poin-poin pengenalan Bera dan bagaimana cara membaca terima kasih dokter Yusa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nggak tahu ini siapa saja yang hadir tapi yang terhormat dari para profesor di FK TAD FK Usu kemudian KADEP Andrina dan sejawat-sejawat yang lain yang barangkali Ibu dan adik-adik BPS saya berusaha untuk memenuhi permintaan sharing mengenai auditory brainstem response mudah-mudahan sesuai dengan yang sejawat inginkan karena dengan secara teori saja biasanya akan lebih baik kalau juga ada hands-on ya jadi lebih lebih apa namanya itu lebih dikenal mungkin saya mulai saja mengenai auditory brainstem response secara overview barangkali nanti akan kita bicarakan mengenai terminologinya generator IBR itu dari mana saja ada aplikasi klinis jenis stimulus jenis transducer parameter rekaman teknik pemeriksaannya lewat air conduction dan bone conduction seperti halnya pemerintahan auditory brainstem yang berni untuk EBR dan ECM ini penting sekali untuk juga kita ketahui masking dan analisis hasil dan faktor-faktor yang memahami hasil mengenai terminologi mungkin kita juga sudah banyak mengenal nama lain ya dari auditory brainstem response ini ada info response audiometry kemudian brainstem info response audiometry auditory info potential brainstem info potential sebetulnya dasar dari pemberian yang nama ini adalah seperti EBR sebetulnya pemberian pemberian stimulasi suara yang kemudian direkam dalam perjalanan suara tersebut melalui syarab ke-8 di batang kotak sehingga mereka lebih sebetulnya lebih senang para peneliti itu pakai istilah brainstem response ya karena kalau kita pakai audiometry seperti ERA ini sebetulnya ERA itu tidak murni pemeriksaan pendengaran ini hanya pemeriksaan audiometry dan murni jadi para peneliti lebih mengukai istilah response dengan pemberian stimulus suara sementara auditory info potensial itu secara keseluruhan dengan memberikan stimulus akan kita dapat beberapa response antara lain antara lain seperti visual evoke potential yang biasanya bagian mata yang kita menggunakan jadi stimulusnya tentunya lewat apa namanya lewat visual biasanya ada ada apa namanya gambar kotak-kotak kita putih yang disitu di gerak-gerakkan sehingga yang yang dinilai adalah response secara keseluruhan sementara somatosensori evoke potential dengan menggunakan stimulus somatosensori ini biasanya neurologi yang banyak menggunakan sementara kita di bidang PHP kita menggunakan yang stimulus lewat peringat yang kita kenal sebagai auditory evoke potential sedikit mengenai sejarah sebetulnya keten di abad 18 itu mendapatkan rupanya dengan penelitian binatang jadi di dalam otak binatang itu bisa memunculkan potensial listrik kemudian Hansberger selanjutnya di abad 19 menemukan rupanya dengan memberikan stimulus mendapatkan response yang kemudian berkembang jadi EEG sekian dilanjutkan nomos yang hebat dan Pauline Davis yang kemudian mengembangkan di bidang berkembang jadi auditory evoke potential akan tetapi amplitudenya relatif lebih kecil daripada EEG sehingga dengan berkembangnya elektrofisiologi dengan komputer averaging dengan adanya teknik komputer kemudian itu bisa diperbesar apa namanya responsnya itu yang kemudian berkembang menjadi pemeriksaan auditory evoke response ya kode juwet di abad 19 juga 19.6 di mana akhirnya hasil yang didapat dari pemeriksaan auditory evoke response ini yang kita kenal sebagai juwet 1, 2, 3, 4, 5, jadi yang menemukan adalah juwet kalau kita bicara mengenai auditory evoke response berita diselesaikan bahkan bahwanya sebetulnya merupakan aktivitas elektrik di sepanjang jalur pendengaran syarat kemampan yang dibatang otak sebagai response stimulasi suara yang dikenal juga sebagai far field karena elektrodonya dipasang jauh dari sumbernya kita ketahui pemeriksaan IBIRA dengan memasang elektrode di kulit kepala sehingga hasilnya itu merupakan response yang far field sementara kalau KOG ini yang pemeriksaan near field karena kita memasukkan elektrode itu dekat dengan kochlea di mana kita akan menilai bagaimana semakin potensial action potensial dan seterusnya sehingga itu yang disebut dengan near field lalu kita berbicara mengenai auditory evoke potensial jadi suara yang masuk ke telinga itu akan menempuh perjalanan tentunya seperti kita semua sudah memahami kemudian dari kochlea kemudian dengan nucleus cochlearis nucleus pulivarius 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 kompleks nucleus pulivarius pulivarius inferior sampai di cortex auditorius di locus temporalis di otak jadi dalam hal ini suara, stimulus suara yang kita berikan itu akan menempuh perjalanan sampai ke cortex auditorius secara keseluruhan kita kenal sebagai auditory evoke potensial akan tetapi untuk khusus untuk masing-masing area kita bisa menilai jadi perjalanan suara sampai ke cortex sebetulnya kita secara lokasinya kita bisa membedakan dari pertama kali masuk tentunya kochlea jadi dalam hal ini itu yang kita nilai dalam pemeriksaan koji kemudian selanjutnya EBR jadi sebetulnya di lombang satu EBR itu adalah yang terakhir dari respons yang kita dapat pada saat pemeriksaan koji kemudian lanjut ke middle auditory evoke potensial kemudian sampai ke cortex jadi dalam hal ini cortex auditory response untuk menilai masing-masing itu kita bagi silahnya dalam time frame yang spesifik jadi koji itu muncul dari begitu stimulus masuk sampai 3 mili detik itu koji sementara untuk EBR jadi selanjutnya kita time frame sampai 20 mili detik kita bisa menilai EBR darah otomeda dan si evoke potensial sampai leed potensial itu sampai tak 500 sebetulnya ya tapi bisa lebih dari dalam hal ini yang kita kenal sebagai time frame dari keseluruhan auditory evoke potensial hanya dalam kesempatan ini maaf saya tidak bisa sharing untuk keseluruhan kadangkali akan konsentrasi mengenai auditory printstem response saja karena kalau semuanya tentunya lebih lama jadi ini secara resumit tadi sudah saya kemukakan koji itu muncul dari 0 sampai 3 mili detik di sini EBR itu bisa sampai sekitar sebetulnya sampai 15 mili second ya lebih luas 15 sampai 20 tergantung kita mau meriksa apa jadi itu yang kita kenal sebagai early latency kemudian middle latency dan head potential kita akan konsentrasi hari ini membicarakan mengenai auditory printstem response dalam pemeriksaan auditory printstem response kita mengenal beberapa istilah yang kita juga harus tahu apa yang dimaksud jadi mungkin nanti juga akan kita dapat seperti kalau kita baca di literatur ada istilah time window maksud time window adalah kita pada saat pemeriksaan itu mau memasang waktu berapa mili detik seperti tadi sudah dikemukakan bahwa EBR itu bisa 0 sampai 20 mili second kalau misalnya kita hanya memeriksa kambang pendengaran pada anak kita kan tidak begitu menilai seberapa latensinya seperti kalau masalah ada tumor ke dalam otak yang kita biasanya tumor itu akan menghambat perjalanan perjalanan stimulus suara yang kita berikan sampai ke area yang kita mau nilai sehingga kalau kita untuk untuk pemeriksaan estimasi kambang dengar kita cukup pasang di sekitar 15 mili detik tetapi untuk neuro EBR menilai kemungkinan kita juga ada tumor di otak-otak kita pasang time window-nya lebih panjang karena kalau hanya 15 barangkali mundur sampai lewat dari 15 akan tetapi kalau hanya untuk penilaian pada anak-anak untuk evaluasi perkiraan kambang dengar kita cukup pasang time window-nya lebih pendek kadang-kadang kita hanya masang sekitar 12 mili second kita bisa setting di alat EBR kita kemudian stimulus rate berapa stimulus yang kita berikan jadi kecepatannya berapa per detik ini akan berpengaruhkan hasil gelombangnya sehingga kita juga harus tahu kita mau meriksa apa dari pemeriksaan estimasi pendengaran kita biasanya masang yang agak tinggi lebih dari 30 rate per detik kenapa? karena kita mau cepat selesai takut anaknya bangun jadi dalam hal ini untuk evaluasi kemungkinan apa namanya masalah pendengaran kita pasang stimulus rate-nya tinggi akan tetapi untuk neuro EBR yang penting kita mau tahu kalau neuro EBR ini harus jelas lombangnya harus jelas lombang 1, 2, 3, 4, 5 ini harus jelas karena kita mau menilai bagaimana perjalanan dari 1 ke 3 atau 3 ke 5 sehingga kita tahu misalnya dari 1 ke 3 lebih panjang masa yang ditempu berarti kita mesti cari tahu ada apa nih secara anatomi dari lombang 1 sampai 3 atau misalnya dari 3 sampai 5 jadi dalam hal ini perlu yang lebih sensitif jadi kita pasang di sekitar 11.1 rate per detik jadi dalam hal ini kita yang mengatur dengan pemeriksaan EBR itu kita yang mengatur kita mau lihat apa indikasinya apa pada saat kita meriksa EBR jadi dalam hal ini seperti kita tahu EBR temanfaatnya tidak hanya untuk pediatriknya tidak hanya untuk ambang dengar tapi juga untuk masalah neurologi jadi apa namanya kita juga mesti tahu kalau pada neurologi seperti neuroma akustik polaritas ini yang dimaksud adalah ada reflection condensation activation kalau reflection itu pada saat timun suara masuk ke telinga kan kita tahu membran akan berkitar keluar ke dalam yang meneruskan lewat malus impus, tapis, koklea dan seterusnya jadi pada saat stimulus masuk jadi positif jadi tekanan positif sehingga dalam hal ini membran yang kedorong ke dalam itu kita kenal sebagai condensation sementara reflection pada saat membran secara kebalikan bergerak ke arah luar karena yang namanya gerakan membran pada saat dengan suara kan masuk keluar masuk digerakan yang masuk itu condensation yang keluar perfection sementara alteration itu kalau kita pasang di alt jadi itu di alat alat EDR kita bisa lihat kita mau alt mau rare atau condense alteration itu dua-dua perfection condensation secara gantian S-nya nah manfaatnya adalah kita kalau hanya untuk menilai ambang kita pakai saya pakai alteration tapi kalau kita curiga ada auditory neuropati kita harus pisah perfection dan condensation di dalam hal ini kita yang akan mengatur nanti polaritinya mau pakai yang mana stimulus yang kita pakai untuk S-EBR ada beberapa mungkin selama ini yang sudah kita kenal maaf ini yang yang dimaksud dengan condensation reflection yang saya kasih burung merah disini condense sama rare kalau ada auditory neuropati akan nampak seperti ini sehingga kita tergantung indikasinya apa kita mau pakai alteration atau conversion condensation selama ini untuk stimulus kita banyak mengenal click stimulus click ini memang merupakan stimulus yang sebetulnya paling bagus untuk mengevoke saraf delapat jadi bunyinya akan di click dan disini memang paling bagus hasilnya juga lebih jelas gelombang-gelombangnya terutama untuk pemeriksaan EBR kita biasanya pakai click tetapi sayangnya click itu tidak frekuensi spesifik jadi bunyi ini hanya akan seperti kita lihat dari hasil EBR yang di bawah ini ini kita tidak tahu sorry tidak bisa menilai di semua frekuensi jadi bunyi click itu hanya antara frekuensi 2000 sampai 4000 jadi gambaran yang kita lihat dari hasil yang di kanan bawah ini yang merupakan respons dari dari korea sampai saraf pendengaran hanya di frekuensi 2000-4000 sehingga kalau ada penurunan di nada rendah kita bisa menilai jadi hasil hasil berahnya normal karena 24000 jadi seperti pada menier hasilnya normal padahal kita disitu tidak tertantum atau tidak tersirap bagaimana kondisi di nada rendah demikian pula sebaliknya kalau hasil EBRnya jelek tapi pasien sebetulnya penurunan nada tinggi yang drastis yang di nada rendah kita tidak bisa lihat itu kelemahan dari klik sehingga ada tone tone verse ini sebetulnya hampir sama tone tone verse hanya bentuk grafiknya saja yang beda jadi dalam hal ini bisa frekuensi spesifik demikian juga yang terbaru adalah kirk bunyinya seperti bunyinya seperti bunyi anak burung tapi itu lebih frekuensi spesifik tapi tentunya tidak semua anak EBR yang mencet kemudian filter ini juga perlu kita setting filternya kita pasang berapa untuk pemeriksaan apa jadi dalam hal ini kita pediatri dan EBR berbeda kemudian kita nanti akan mengenal yang namanya GW1 2 3 4 5 6 7 sebetulnya sampai itu masalah tensi itu waktu yang dibutuhkan begitu suara ini masuk sampai muncul gelombang jadi misalnya gelombang satu kita lihat dari 0 sampai ke sini ini memerlukan berapa kita biasanya yang disini menunjukkan masalah tensi kita bisa baca kemudian kemudian ada istilah interwave latency itu antara 1 3 3 5 biasanya yang paling sering kita nilai itu bedanya berapa interaural latency kita harus membedakan kalau hasilnya asimetri kanan sama kiri dari gelombang 5 bedanya berapa kanan itu untuk menilai patologinya kemudian latency density function seperti kita lihat kalau dari 70 kemudian berikutnya biasanya 60 50 40 ini bedanya berapa latensinya normal tidak boleh lebih dari 0.1 millisecond tapi kalau bedanya jauh biasanya retropoclear jadi itu yang nanti akan kita nilai lalu penting juga rasio amplitude gelombang 5 dan gelombang 1 harus lebih besar dari 1 kalau lebih kecil berarti masalah normal dimana gelombang 5 lebih kecil dan itu punya nilai apologi yang perlu kita cari generator EBR ini maksudnya masing-masing gelombang itu sebetulnya muncul di area mama karena sebetulnya S-EBR ini lebih menilai dari perjalanan suara yang tadi sudah saya kemukakan dari linga ke koklean muskoglearis kemudian muskoglearis 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 sampai ke korpus gineculatomedialis sampai ke kortex ini kalau perjalanannya misalnya dari masing-masing gelombang satu yang diproduksi oleh bagian distal dari salat datang gelombang dua yang lebih proksimal kemudian nukleus koklearis dan seterusnya kita akan menilai kalau ada sesuatu misalnya disini ada hambatan disini jadi bisa lebih lebih apa namanya secara anatomi kalau kita mau mengajukan kebagian radiologi misalnya untuk MRI kita lebih spesifik lokasinya mana jadi kita tidak minta mohon dilakukan brain MRI tapi dengan hasil EPR kita bisa konsentrasi di area mana yang kita curigai ada masalah sehingga hasilnya tentunya akan disini membantu kita secara anatomi masalah maaf terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 hati-hati kalau ini baby baru umur berapa minggu kadang-kadang jadi merah kulitnya jadi kita juga harus hati-hati dalam membersihkan kalau tidak bisa tidur alami sedaktif kita biasanya pakai 50 gram, 102 gram berdiri, ovalium 0,2 miligram kalau anak yang lebih besar kita suka bisa pakai stesulit rektal, hanya stesulit ini ada pengalaman dan secara teori kadang-kadang bikin masalah pernafasan yang jadi pernafas kecuali di rumah satu ini memang sekarang lebih ketat mengenai masalah situation ini sehingga sudah mulai dilakukan ketat untuk kalau dilakukan yang di luar rumah satu tadi ini elektronya harus bersih yang impedans nanti kita bisa lihat dari dari apa namanya alat bisa di bawah 5000 ohm untuk mendapatkan hasil yang yang apa namanya lebih jelas yang lebih baik ya karena bagaimanapun elektronya yang ditempelkan di kulit kepala itu dia yang akan menangkap gelombang yang deep inside di otak sehingga kalau penempelnya bagus kemudian impedansinya juga rendah itu mangkap gelombangnya itu akan mendapatkan kita akan mendapatkan hasil gelombang yang lebih bagus karena itu harus betul-betul bersih nah untuk teknik perekaman penembatan elektrodenya memang bermacam-macam ya dulu saya banyak pengalaman tempat pada bayi yang masih belum tumbuh rambut ya dipasang di chartex ini akan daripada yang didai ini akan memberikan hasil yang jauh lebih jelas jadi di chartex ada di di apa di tengah-tengah jadi di belakang kontanel itu hasilnya akan lebih bagus kemudian kalau anaknya sudah lebih besar ya minta izin orang tuanya digunting sedikit hanya sebesar elektrode ya elektrodenya kan gak luas ya sehingga disitu dipasang dipasang itu hasilnya akan lebih bagus ya tapi belakangan alat TBR-nya itu sudah apa namanya pabriknya itu sudah membuat sedemikian rupa sehingga lebih sensitif kita bisa pasang di daik ya dulu saya lebih sering pasang di chartex untuk mendapatkan hasil yang baik jadi ini yang dimaksud dengan penempatan elektrode kemudian pengaturan filternya time window tadi sudah saya kecepatan jumlah stimulus jumlah saya takkan nah TBR dulu hanya satu saluran jadi dalam hal ini mesti mindah lagi kalau mau meriksa sisi yang lain sekarang sudah dua channel sehingga kita tinggal di klik saja mau kanan atau kiri kalau dulu kita mesti mindah karena saya saya sudah belajar EBR dari begitu lulus THT tahun 83 jadi sudah mengalami perjalanan alat EBR yang dari yang jadul sampai sekarang yang sudah sedemikian sedemikian berkembang teknologinya jadi dulu masih satu saluran sehingga repot mesti mindah lagi sekarang sudah dua saluran jadi bisa lebih mudah ini tadi yang saya kemukakan karena elektro relaki kecil sehingga kalau mau mengurangi rambut diperteks masih enak kulit harus bersih kemudian kita harus mendapatkan impedance yang bagus sehingga apabila pada saat sudah berlangsung tes hasilnya kurang bagus kita harus cek lagi impedance-nya yang enggak bagus yang mana yang di tengah yang didai apakah yang di sisi kanan sisi kiri kita semuanya bisa lihat dari hasil ini pre-implifier ini disitu kita juga bisa cek impedance yang merah itu biasanya merah lampunya jadi berkedip-kedip merah itu yang mana jadi kita tahu yang merah berarti yang disini kalau yang biru berarti yang disini sementara yang putih sama yang hitam itu yang didai sehingga itu yang dilepas hanya yang impedance-nya terganggu kita pulang bersihkan lagi baru dipasang lagi kita kalau dapatkan salah satu impedance yang enggak bagus kita sebaiknya pulang bersihkan karena itu penting sekali dari awal kita sudah sudah mempersiapkan impedance yang bagus dan dari rumah sudah kita lakukan kebersihan tadi sudah saya kemukakan pendidikan yang apa nah faktor dari pasien ini ada beberapa faktor ya yang memengaruhi fasilitas EDR faktor usia latensi karena usia yang masih relatif baik itu masih belum namanya belum saraf yang di otak ya kalau masih pun tidak mengalami maturasi tapi saraf yang di otak itu yang sinkronisasinya kurang bagus sehingga biasanya latensinya masih agak panjang sehingga usia berpengaruh sehingga kita kalau mau menilai hasil pertimbangkan juga usianya gendangnya juga temperatur tubuh artefak gerakan otak jadi kita juga harus mempertimbangkan itu kalau banyak artefak kita harus berhenti dulu sampai anaknya tenang dilanjutkan lagi ini kelebihan EDR itu kita bisa stop bisa lanjut SSR yang tidak bisa SSR begitu kita sudah mulai tidak bisa lagi kita stop jadi stop sebulan dari awal tapi tidak dipengaruhi oleh obat jadi dalam hal ini pemberian obat tidak akan pengaruhi hasil kemudian faktor dari ruangan sebaiknya memang sound tripe jadi bukan sound proof tapi sound tripe karena kalau ada suara-suara lain itu juga bisa mempengaruhi hasil kecuali kalau pakai insert pun ground outlet listrik ini penting sekali jadi bagi yang baru mau masang alat EDR barangkali di klinik yang baru atau di rumah sakit yang baru perhatikan groundnya karena EDR ini sangat penting contohnya saya pernah mengalami di RSPAD itu di lantai tiga sementara yang sekarang ini kan pipa yang untuk buang ke bawah kan pakai peralon jangan dulu kan pakai apa namanya pakai besi nah ini masih yang hidung lama sehingga hasilnya tidak bagus yaudah kita hubungkan pakai kabel kita ikat ke drainase drainase apa namanya itu drainase untuk tanamnya itu tujitangan dan disitu kan masih besi cuman yang sekarang yang pralon tidak bisa sehingga groundnya kalau bisa yang bagus yang mau ini alat baru electrical shielded ini kembali yang dulu pertama kali masih pakai alat yang jadul kita paksa pakai saradi kic jadi di dinding itu di apa antara dinding yang di ruangan kita sama tembok mesti dipasang kayak kawat yang faradi kic supaya tidak benar-benar gelombang elektromagnetik tidak masuk jadi itu berpengaruh sekali sama dekat dengan lift ini pengalaman juga dekat dengan lift itu berpengaruh nah itu di alat yang lama ya tapi kalau yang alat yang baru ini sudah lebih teratang kemudian masalah new gimmick tentunya dari pasien jadi OS berbaring dengan relax kalau dewasa untuk WDR kita minta supaya relax kemudian perhatian listrik di lingkungan tadi sudah saya bilang elevator HP jadi kalau sedang periksa terakhir ada yang ada yang terima telpon di ruangan jadi kita minta keluar akan akan memberikan dampak ada hasil ini ini sekedar apa namanya ya secara keseluruhan apa saja pilihannya yang saya ambil dari dari hall monitor potential bisa bisa dipelajari seperti ini stimulus rate oh iya stimulus rate itu tidak tidak boleh genap jadi tidak boleh 45 49 harus poin misalnya mau pakai 17 17 poin 1 19 11 poin 1 dan seterusnya tidak tidak boleh yang betul-betul genap nanti bisa bisa ditatap pelajar sekarang metode test untuk pediatri kita akan cari ambang kalau cari ambang kita mencari nanti gelombang 5 itu masih bisa dideteksi sampai intensitas terendah berapa sehingga kalau kita kita mau dapatkan hasil yang bagus kita mulai tentunya di intensitas tinggi biasanya kita protokolnya mulai di 70 disibel kalau tidak ada respon di 70 baru naik 80 90 biasanya kita lebih pakai angka 5 85 95 dan itu maksimum kita tidak boleh lebih dari 95 karena hasilnya nanti artefakt karena kenapa kalau 95 tidak dapat mau dapat di 105 mau dapat di 115 itu sudah profound jadi intinya kita tidak mencari lebih dari 95 karena itu jadi artefakt kalau kita dapat di 70 baru kita turunkan 10 disibel di 60 masih dapat di 50 masih dapat 40 30 20 disibel kita paling rendah 20 disibel dapat itu sudah kembang dengar untuk pediatri dalam hal ini kalau pediatri lebih mencari kembang dengar nah yang penting untuk anak-anak adalah CM nanti akan dibicarakan mengenai cochlear karena dalam hal ini kita banyak dapatkan anak-anak dengan masalah masalah koditerin neuropati tes santaran tulang kalau kita mau meriksa kembang dengar anak dengan masalah lainan komentar jadi dalam hal ini kita perlu tes santaran tulang karena masalahnya adalah konduktif selalipun sebetulnya dari saya mengikuti kursus bayaran terakhir tahun 2017 di Harokit itu justru dianjurkan kalau hasilnya tidak bagus misalnya sekitar 70-80 disibel baru dapat dengan headphone itu dianjurkan periksa juga untuk memastikan kemungkinan juga ada masalah campur misalnya jadi tidak hanya yang ada masalah kelainan kongenital tinggal saja ini pakai bond oscillator diletakkan dimastoid memang secara teori ada yang diletakkan di dai tapi kita biasanya lebih sering menggunakan dimastoid yang biasanya tidak terlalu tinggi karena jadi artepat sama dengan pemeriksaan pemeriksaan bone conduction pada audiometri nada murni maksimum sekitar 70 tapi ada alat audiometer yang mampu melakukan pemeriksaan bone conduction di 80 disini jadi protokol kita pakai panangnya bone conductor biasanya yang kita pakai disini 70A kemudian impedance juga masih kita nilai penempatannya di masjid polaritas stimulus ini ada dua pendapat ada yang mengajukan alternating ada yang pengalaman dengan reflection hasilnya akan lebih jelas sehingga kalau saya menghadapi beberapa macam pendapat begini misalnya alternating tidak dapat kita periksa jadi dalam hal ini kita yang akan mengatur pemeriksaan ketepatan rendah itu akan lebih mudah dengan menilai gelombang satu dan intensitas dekati maksimum 50A kalau parameter neuro EBR berbeda karena neuro EBR ini kita mau mencari tahu betul-betul bisa dapat gelombang satu tiga lima dengan dengan latensi yang jelas kita pakai stimulus rate yang 11.1 time window sekitar 12-15 analisis untuk penilaian nomor satu untuk menilai hasil tes EBR adalah kita identifikasi jumlah ada gelombang atau tidak seperti gambar yang dikiri sama sekali tidak muncul sampai 100 disibel dari 95 dinaikkan 5 tapi tidak boleh lebih lagi jadi tidak ada respon nah kita lihat yang kiri ada respon tapi yang kanan kita lihat ada sampai 20 disibel sementara yang kiri yang ada hanya di 70 jadi intinya nomor satu yang perlu kita nilai adalah mata kita melihat gelombang ada gelombang atau tidak nah ini yang dianjurkan dari guideline untuk pemeriksaan BDA saya dapat waktu saya bahwa kita untuk menilai gelombang 5 itu harus betul-betul pasti memang itu gelombang 5 jadi dalam hal ini ada penilaian yang kita sebut kalau memang itu berarti itu clear response jadi dalam hal ini replikasi pengulangan jadi sebaiknya pemeriksaan BDA itu tidak hanya satu kali di masing-masing trepensi minimal dua kali kemudian yang hasilnya hampir sama kita kita taruh dua-duanya ukuran gelombang minimal 40 volt kemudian apa namanya dari puncak gelombang sampai ke dasar gelombang 5 itu SM10 itu minimum tiga kali background noise sehingga dalam ini kalau memang penuhi baru kita secara confidence level 98% hasil EDR-nya respon positif contohnya ini jadi yang kira-kira responsnya hampir sama kita justru pasang karena itu tanjurkan sekarang diulang kemudian hasil yang ini ditaruh berdebetan sehingga kita tahu bahwa memang itu clear respons tidak hanya mencantumkan satu tapi kalau saya tanya kok cuma satu dua tapi cuma di print satu hanya untuk ngiritin tata itu dua-duanya itu harus dicantumkan sehingga kita yang baca dengan melihat ini sudah tahu bahwa ini replicable bahwa gelombangnya terulang dengan baik betul-betul replicable di dalam hal ini kita katanya untuk untuk menilai betul-betul itu ada respons kita harus betul-betul terulang seperti ini terulang betul jadi itu ditumpuk supaya kita tahu bahwa betul-betul replicable dalam hal ini memang betul itu gelombangnya di gelombang yang tumpah tindih intinya betul-betul kita tahu bahwa itu respon sementara kalau yang begini sekali tidak ada respon tidak ada gelombang yang kita bisa nilai di dalam hal ini yang seperti ini yang inkokungsif itu maksudnya seperti ada kalau yang ini kan betul-betul flat seperti ada jadi dalam hal ini kita akan nilai seberapa SN ratio-nya kan tadi sudah dikatakan harus lebih dari 3.1 untuk ini kita nilai dengan noise seberapa yang disebut konkursif kelihatannya ada sehingga kalau kita dapatkan begini kita naikkan intensitasnya yang tentunya akan lebih jelas kecuali sudah maksimum 100 kita baiknya tidak naikkan lagi kalau memang gelombang bisa terdeteksi yang kita perlu nilai adalah bagaimana morfologi gelombangnya bentuknya kemudian masalah tensi absolut itu masuk-masih gelombang gelombang satu kita bisa setelah selesai hasil kita bisa pasang karser di sini kemudian kita klik akan keluar angka kemudian yang paling sering dinilai 1,3,5 kemudian kita klik yang 3 berapa jadi 7 yang 5 berapa jadi ini yang dimaksud dengan masalah tensi absolut jadi masing-masing gelombang itu perlu waktu berapa milidetik mulai dari setelah sampai muncul gelombang kemudian perlu kita nilai beda 1,3 berapa berapa milisecond 3,5 berapa milisecond yang kita kenal sebagai interweave latensi jadi latensi antar gelombang kemudian kita nilai juga interaural latensi ini juga ada dua macam hanya lebih bagus 5 kanan berapa antara 1,5 kiri berapa hanya kalau satunya sulit dimilai kita hanya berpegang pada interaural intensi atau antar gelombang makanan dan kiri kemudian rasio antara amplitude gelombang 5 B ini dibagi A ini harusnya lebih tanda harusnya lebih tanda saya pakai tanda hijaunya harusnya dari puncak tidak periksa jadi dalam hal ini sekedar kita tahu bahwa klik itu tidak frekuensi spesifik hanya dari 2000 sampai 4000 sehingga keterbatasannya kembali ini kalau yang seperti yang biru tanda rendah hasilnya normal kalau seperti yang grafik yang warna kuning dan hijau maka kalau dengan setiap klik akan mendapatkan hasil EBR yang abnormal ini sering kita dapatkan pada saat pemeriksaan kita jadi seperti ada gelombang yang seakan-akan itu apa namanya kalau kita urut ini sudah dapat sampai 5 wah ini gelombang 6 misalnya ini gelombang 7 karena amplitudonya cukup jelas bagus ini rupanya bukan gelombang dari EBR tapi istilahnya post arukular muscle reflex jadi gerakan dari otot meher yang menimbulkan gambaran seperti ini seperti ini kita mesti ulang tesnya biasanya minta pada pasien yang biasanya dewasa seperti ini lebih relax dan itu tidak dinilai sebagai apa namanya respons dari EBR tapi biasanya hanya muncul pada saat satu kali testing jadi diulang biasanya tidak muncul lagi dan ini perlu diperhatikan bahwa itu bukan respons jadi kita minta pasien untuk relax leher tidak tenang kemudian mandibula juga relax jadi jangan merapatkan mandibula dan maksimal kemudian kalau perlu dikasih penopang lagi di leher dan kepala jadi dalam hal ini itu yang perlu kita lakukan kalau kita dapatkan pen nah ini sekedar contoh hasil hasil EBR yang cukup bagus cukup bagus betul di telinga yang kanan telinga yang kiri ini terus terang pasien dengan tumor otak pasien dengan tumor otak akan tetapi di luar galur sarap delapan yang mempengaruhi hasil EBR itu kalau di luar jalur sarap delapan ini dari hasil energi di luar jalur sarap delapan sehingga EBR bagus sampai di 20 disitial ada foto deteksi kemudian interweb dan juga normal Tadi saya sebut mungkin tambahan tadi saya lupa kalau misalnya tidak memungkinkan di test production kita tentunya perlu melihat timpanometri kecuali pasien yang benar-benar tidak bisa lakukan timpanometri pada kasus apresian karena itu saya selalu menghancurkan pemeriksaan dimulai timpanometri dulu UAE baru periksa EBR nah penempatan ini juga yang untuk mendapatkan hasil yang bagus kalau bisa di area superior posterior posisi B itu lebih mudah untuk hasilnya akan di bagus nah memang kalau di kepustakaan menyinggung kipator yang kita pegang itu kabelnya kita pegang kemudian ada ukuran pressure tertentu kalau velcro sampai popling force sekitar 400-500 gram penekanannya untuk mendapatkan hasil yang bagus kalau perkiraan ambang dengar sekarang analisa kalau kita berbicara mengenai interpretasi EBR pada anak perkiraan ambang dengar seperti tadi sudah saya kemukakan bahwa nomor 1 lihat ada gelombang atau tidak seperti yang paling kiri tidak ada gelombang kita terpaksa lanjut ke SSR kenapa SSR bisa sampai 120 masalahnya sehingga kalau kita dapatkan hasil seperti ini kita lanjut ke SSR kalau ini yang sudah saya sebutkan ini cukup ada respons sehingga kita nilai di intensitas terendah berapa gelombang 5 masih bisa terdeteksi masalah tensinya memanjang atau memendek ambil tubuhnya bagaimana jadi kemungkinan respons abnormalnya itu dalam simetri gelombang kanan kiri karena tidak selalu simetris ya masalahnya bisa saja misalnya SNAL yang sebelah 50 yang sebelah 90 simetri harus kita perhatikan betul kalau gelombang satunya yang memanjang di kemungkinan besar komponen konduktif kita pertanyakan memanjang latensinya tapi kalau gelombang satu itu sulit terdeteksi kita justru curiga masalah kohlea sering kita masalah kohlea tidak terdeteksi gelombang satunya tapi gelombang tiganya karena masalah di kohlea latensinya masih dalam batas normal kalau masalahnya di kohlea sehingga nanti ada caranya kalau memang gelombang satu tidak muncul harus bagaimana jadi kemudian kita nilai inter referensinya apakah ada masalah sekalipun anak-anak kita jangan lupa ya tidak hanya untuk menilai ambang tapi bisa saja dia yang dia mengalami masalah di otak tubuh otak juga tidak lepas pada anak-anak jadi kalau memanjang kita jurga kemungkinan besar neural jadi terimbangkan usia karena masalah milinisasi yang biasanya terkoreksi di usia 18 bulan tapi yang ini kita bisa nilai yang satunya jelas amplitudonya yang tiganya kok pendek sekali amplitudonya limanya kok juga pendek dan lebih memanjang daripada ini kan yang kiri yang kanan sehingga ini jelas di sebelah kiri ada masalah ada masalah masalah dalam masalah gampuan cover untuk menilai kondisi pendengaran kalau pakai klik sudah digunakan tidak lombang dan penuh tambahan pun bersama klik tidak memberikan input mengenai penangannya ke estimasi ambang dengar kalau pegangguan konduk biasanya jelas apa namanya gelombang satunya jadi beda dengan yang kok lear tapi masalah tensinya agak memanjang sehingga kalau satunya memanjang ya tipenya ikut memanjang limanya juga otomatis memanjang nah tapi kalau konduktif satu tiga tiga limanya normal kalau satunya mundur ya otomatis sampai ke gelombang tiga lima juga akan memanjang sementara kalau kok lear gelombang satunya yang sulit yang bisa dimilai tapi sama interweave retensinya juga normal sementara kalau neural memanjang karena kalau sudah dari satu ke tiga ke lima itu sudah perjalanan suara di batang otak ya sehingga dalam hal ini seperti tadi sudah saya sembuh kalau sampai 95 disipir tidak dapat hasil untuk anak-anak ya kita mesti lanjut ke SSR karena tujuan pada anak-anak adalah estimasi untuk ambang dengar nah yang perlu dipertimbangkan pada pediatrik EDR adalah maturitas harap ya dan sudah saya kemungkinan prematuritas pasien dengan hidrosefalis ya kita tahu hidrosefalis itu ada masalah sumbatang sehingga ada pembesaran ventricle 4 dan dan itu juga akan mendesak jaringan otak di setikarnya hingga otomatis perjalanan stimulus suara akan mencapai gelombang 3 gelombang 5 juga akan mengalami gangguan karena itu pada kasus hidrusipales ada masalah selalu menganjutkan jangan mikir alat tentu dengar dulu ya dikembalikan ke apa namanya yang mengirim biasanya ini dari berdasaran kita nilai setelah dipasang pipisan pasang pipisan tunggu sekitar 1-3 bulan setelah itu bekerja pipisan jadi renasanya sudah berjalan kita nilai lagi jadi kita tidak bisa berpegang ambang dengar pada anak dengan pipisipales kemudian juga dengan masalah auditory neuropathia itu tidak sesuai hasil Bera dengan ambang yang sebenarnya jadi kita tidak bisa berpegang dengan Bera tidak ada respon terus kita dengan diagnosis profound hearing loss tidak bisa terus lihat juga bagaimana VRG-nya bagaimana respon terhadap suara sehari-hari jadi mengenai maturitas sara supaya dipikirkan sampai usia berapa yang betul-betul nantinya sudah major ini salah satu contoh yang di kolom kanan atas jadi yang usia 4 bulan masih ada respon tapi latensi 35-nya agak memanjang usia 18 bulan sudah mulai sudah sudah mulai itu lebih endek masalah tensinya dan gelombangnya lebih jelas usia 11 tahun tidak banyak beda dengan usia 18 bulan karena itu kita berpegang bawa maturasi sampai usia 18 bulan dimana nanti respons dari potensialnya sudah lebih sinkron karena yang menimbulkan gelombang itu tergantung sinkronisasi dari syaraf di syaraf delapang ini untuk lebih jelas lagi yang dalam hal ini kita bisa nilai 18 bulan sudah tidak banyak beda dengan tahun popular mikrofonik ini penting sekali untuk menilai ada tidaknya masalah autogeneropati jadi kita bisa lihat di sini tidak ada respons yang jelas tapi kalau di awal di sekitar 2 milisecond kita lihat seperti ada gelombang ini maaf harusnya saya cantumkan yang alternate dulu sehingga kalau di awal kita sudah dapatkan ada gelombang kita langsung pisah alternate itu jadi rare dan condensation jadi seperti tadi kan condensation gerakan membran membrannya ke apa namanya ke dalam sementara rarefaction kan ke luar sehingga dalam hal ini kita balik ya karena kalau yang condensation itu menghasilkan positif responnya dari gelombang yang positif sementara yang rarefaction kebalikan sehingga kita dapatkan yang seperti apa namanya bayangan pacar antara condensation ini penting sekali jadi perlu dilakukan pemeriksaan CM koglian mikrofonik kalau apa namanya hasil intinya normal ini saya perlu tambah sebenarnya terima karena auditif neuropati bisa normal Oae normal tapi reflexnya negatif itu negatif pada auditif neuropati sehingga kita perlu memastikan ini dengan AN kalau hasilnya abnormal tapi riwayat antara respon terhadap suara hari-hari di rumah hasil VRA juga lumayan jadi dalam hal ini ada ketika sesuai antara hasil EBR dengan hasil VRA jadi contohnya EBR-nya abnormal abnormalnya itu bisa ringan bisa sedang bisa berat bisa profound kemudian di rumah masih respon kok dok kalau ada ada panamannya ada bunyi klakson misalnya atau ada acara di TV yang dia suka dia deketin TV jadi dia dia lumayan ada yang respon hasil VRA kita dapatkan rata-rata 60-70 desibel kok beranya gak ada respon sampai 95 desibel jadi ada ketidak sesuaian kita perlu reksasi lebih-lebih kalau ada riwayat primatur biasanya primatur dua-duanya yang akan lebih menimbulkan masalah adujan darupati jadi berat badan dan bulan kemudian diperbilirubinemia yang lebih dari 17 gram per desiliter lebih-lebih kalau ada riwayat blood exchange riwayat asfeksia riwayat perawatan di Niju kita sudah sebaiknya periksa CM jadi intinya untuk diagnosis neuropathy auditory kalau Bera tidak ada respon kemudian yang ingin saya tambahkan tadi jadi di area 2 miliseken itu seperti sudah ada sudah ada apa namanya gelombang kita pisah jadi condensation kita bisa tahu kalau memang itu betul-betul seperti bayangan itu di depan kaca jadi benar-benar berlawanan dan hasil emisinya positif kita diagnosisnya adalah auditory neuropathy nah protokol untuk melakukan MBR itu harus pakai insert food diperiksanya hanya di intensitas tinggi saja pakai single polarity jadi reflection condensation jadi kalau misalnya tadinya pakai alternating kita berikutnya sudah kita kita pisah kemudian misalnya sudah dapatkan hasil kabel stimulusnya yang ini yang ke arah stimulus ini diklaim kemudian tes diulang kalau gambarannya seperti ini ada itu kan diklaim stimulus yang masuk tapi kalau begitu diklaim gambaran CM-nya hilang itu memang CM jadi kita untuk dapatkan hasil harus pastikan itu CM atau artifact Nero 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 EBR saya memang selama ini banyak dapatkan untuk kasus-kasus neurologi yang dikonsulkan untuk pemeriksaan memang memang banyak senter yang neurologi punya alat TBR sehingga mereka bisa melakukan tes sendiri tapi yang penting adalah yang tidak boleh dilupakan untuk dapatkan hasil EBR lewat trifit bukan lewat tohlea lewat telinga tengah kalau ada masalah komponen konduktif sama komponen koklear penilaiannya menjadi tidak murni sehingga dalam hal ini saya selalu kemukakan ke bagian neurologi sebaiknya kalau memang curiga ada masalah di rumah akustik mungkin sebaiknya kita periksa dulu di THT jadi berdasarkan itu kemudian baru monggol silahkan kalau mau menilai bagaimana perjalanan suara di batang otak karena jangan lupa mendapatkan hasil ini lewat telinga tengah lewat kopli sehingga kalau ada masalah di situ tidak bisa di dihitung bahwa responsnya itu perlu dipertimbangkan bagaimana perjalanan suara untuk sampai menimbulkan gelombang jadi pasien yang ada masalah biasanya mutipul sklerosis yang banyak di kita tumor sarap 8 sekalipun bisa juga tumor genis yang lain yang apa namanya yang dekat dengan jalur sarap 8 kemudian koditori neuropati seperti kita sudah lihat tadi bagaimana perjalanannya nah jadi kalau tadi untuk pediatri EBR kita tujuannya sebetulnya mencari estimasi ambang dengar untuk neuro EBR itu masalahnya dimana sehingga kita istilahnya kalau neuro EBR itu main intensitasnya tinggi kita gak perlu sampai 20 ngapain kan kita bisa dapat dari hasil audiogram tapi kalau untuk anak-anak kita harus cari sampai intensitas terkecil yang masih ada respon jadi sampai 20 kalau 20 ada berarti ampangnya normal kalau neuro EBR mainnya intensitas tinggi hanya intensitas tinggi karena kalau diturunkan udah gak jelas lagi ya karena gelombang 135 semakin mendekati ambang semakin sulit amplitudenya semakin kecil jadi tujuan pakai intensitas tinggi supaya kita bisa menilai gelombang 1 3 lebih jelas tergantung ambang dengar yang kita lihat dari hasil audiogram terus diturunkan sampai batas yang kita dapat di grafik audiogram untuk mencari intensitas function di dalam tujuannya itu nah untuk neuro EBR penting gelombang satu harus didapat bagaimana akan menilai 1 3 kalau satunya kita hanya bisa 3 5 1 3 yang sulit sehingga dalam hal ini kita kalau satunya sulit memang satu sulit itu salah satunya adalah masalah di pokrea yang memang agak sulit dalam hal ini kita perlu untuk mencari bagaimana gelombang satunya untuk namanya kita nilai masalah atensi yang kita nilai sebetulnya ada masalah sinkronisasi kemudian kalau atensi normal yang biasanya kanan seperti grafik yang diatas ini kita harus setting bagaimana mengatur stimulus untuk mendapatkan gelombang satunya jadi saya ulang lagi yang saya kebutakan penting juga kita juga tahu status neurologiknya ini nilai normalnya dalam hal ini sorry ini sebetulnya antara betul saya koreksi ya ini antara poin satu millisecond yang kalau mau betul-betul hasilnya di dalam hal ini untuk saya rupanya tidak menulis di sini untuk bagaimana mendapatkan gelombang satu oke gelombang satu misalnya sulit didapat jadi seperti ini gelombang satunya tidak bagus seperti begini kita rubah kita tambah jumlah stimulus kita biasanya di 2.000 jumlahnya kalau memang tidak dapat kita teruskan jadi 3.000 ketukan atau kita bisa kalau kebetulan yang punya yang suka ngerjakan dipuji ada elektrode yang dimasukkan ke kanal jadi elektrode itu yang dimasukkan ke kanal jadi bukan jarum yang dimasukkan yang mendekati kohlea kalau memang gelombang satunya tidak dapat saya cantumkan nah ini ini teori dari Selter dan Bregman Bregman itu neurotologis terkenal dari Costier Institute jadi dia pengalamannya cukup banyak Costier banyak sekali menangani masalah apa namanya kasus-kasus neurologi jadi kalau dari hasil grafik audiogramnya pegangannya itu di area 4000 kilohertz itu sampai apa namanya sampai lebih dari dari 50 bisibel itu perlu correction faktor nanti pada saat kita menilai latensinya jadi pasti ini memanjang ya di sini dan 70 bisibel kita masih bisa dapatkan EBR jadi itu mesti dikurangi 0,1 second perpanjangannya tapi kalau masih di bawah 50 bisibel kita tidak perlu koreksi jadi ini pendapat dari Bregman yang pengalaman kasus-kasus kasus neurotologi cukup banyak nah ini yang kita anjurkan untuk periksa EBR diwasa kalau ada single-sided deafness kecurigaan lesi retrocopia adalah kalau ada penurunan SNAL nada tinggi ada pinitis hasil speech tidak sesuai dengan ambang nada murni ada rollover score jadi naikkan intensitasnya nilainya justru bukan menjadi lebih baik tapi jadi lebih jelek kemudian dari refleks akustiknya sulit didapat kalau terdapat ada refleks akustik dikeh karena refleks akustik itu tergantung pada ambang dengarnya kemudian gangguan keseimbangan dan ada gangguan saraf 5 ipsilateral jadi ada masalah sensasi di area muka jadi lebih kebas sebetulnya Don ini juga dari Hossier Institute saya pernah belajar sama Don dia dia juga sampai membuat yang namanya stack EBR jadi sekalipun tumornya masih kecil dia pakai metode dia stack EBR itu bisa bisa dimilai hanya dengan EBR dia bisa tahu tumor yang masih kecil jadi dia yang apa Marian Don yang membuat stack EBR hanya belakangan kelihatannya dari produsen alat EBR dia sudah tidak memasukkan lagi stack EBR padahal itu membantu sekali tumor yang masih kecil apalagi MRI itu ada keterbatasan kalau tumornya masih kecil kemudian pasien yang prostoprovia atau yang maaf pun gemuk sekali kadang-kadang tidak bisa dilakukan apa namanya MRI NASDAQ EBR ini yang sebetulnya membantu yang saya sekali tidak dikembangkan untuk contoh kasus ini Arma usia 3 tahun belum bisa bicara dipanggil sekali-sekali nengok tapi suara TV yang dia suka ada respon mainan juga kemudian pintu dibuka ditutup masih ada respon sama sekali belum ada kata-kata yang keluar masih bubbling fungsi reseptif juga untuk usia 3 tahun tidak ada jadi dalam hal ini untuk sekedar informasi kalau kita mendapatkan pasien anak nomor satu itu saya lupa mencantumkan disini itu jangan tanya putra-putri bapak-ibu sudah bisa mengucapkan apa yang kita tanya sudah faham apa karena pemahaman itu lebih dulu daripada ekspresif anak satu tahun kalau kita adarin sudah kayak gitu saya mana yang putih dia sudah lihat ke saya mana yang kong dia sudah lihat ke yang kong mengucap belum tapi dia sudah tahu mana mata kadang dia sudah pegang mata jadi reseptif dulu itu yang kita tanyakan dia baru bisa mengucap berapa ini anak masih bubbling saja kotak mata ada BBL cukup kemudian motorik normal semuanya normal sosialisasi kurang jadi hubungan antar ini dengan kakak-kakaknya dia kurang di dalam hal ini itu yang penting nah ini hasil tes kita selalu mulai dengan VRE ini saya tulis angkanya karena kalau baca hasilnya pasti tinggal kebaca lewat powerpoint ini di 60 rata-rata minimum response level VRE itu bukan bukan di hearing level minimum response level di kekerasan berapa anak merespon jadi bukan di hearing level nah kemudian timpano kita lihat disini timpano gramnya normal semuanya normal TPP nya normal kemudian nah yang penting reflex positif saya kolong biru silatral rata-rata 85 sampai 90 desibel positif saya saya paling suka melakukan tes itu urutannya adalah VRE setelah pengambilan riwayat impano OAE baru EBR kenapa kalau anaknya bangun saya sudah dapat hasil dengan reflex nya semuanya normal saya bisa menilai kira-kira ambang dengarnya berapa ini dengan OAE nya normal hanya dua yang SN ratio nya kurang tapi emisi kiri-kanan normal misalnya bangun saya sudah bisa ngomong ke orang tua gak usah khawatir Bapak Ibu ambang dengarnya normal tapi kalau Bapak Ibu mau betul-betul secara apa namanya ya nilai objektif ambangnya berapa kita bisa teruskan jadi urutannya sesuai dengan maksudnya suara saya ingatkan dulu timpano dulu dong baru OAE kalau timpanonya jelek ada tanda OMI ngapain OAE pasti prefer dong jadi jadi kita urutan masuk yang kita periksa nah ini anak juga hasilnya semuanya normal 20 disibel jadi dalam hal ini kesimpulannya adalah terlambatan bicara dengan ambang dengar hasil vera normal jangan bilang pendengarannya normal kalau pendengarannya normal fungsi reseptif baru normal paham disuruh paham mana mata mana hidung mana papa mana mama ini cuman ambang dengarnya dia belum paham kok reseptifnya jadi ambang dengar dalam kemungkinan masalahnya neurobehavior neurobehavior itu autis adi-hadi jadi dalam hal ini anjuran konsul sikuluan ini anak satu tahun enam bulan spis dile respon hanya suara keras tepir tapi dia sempat bisa mengucap kata-kata nenek nenek namah tapi jarang sosialis bagus kontak mata bagus jadi tahun ini sudah bisa jalan kemudian ada riwayat kepala sering kebetul orang tuanya minta sesuatu dengan menunjuk atau tarik tangan tapi belum mengerti perintah anak mengalami kejang tiga kali usia enam bulan kemudian usia satu tahun yang terakhir kejang usia satu tahun jadi tidak ada riwayat masalah gangguan dengar warga turutnya semuanya normal hasil VRI-nya hanya merespon di 500 hertz di 90 disibel mRL kemudian timpanogramnya normal refresh akustik eksilateral di semua frekuensi sampai maksimum pemberian stimulus kemudian BPOA sama sekali tidak ada emisi dan hasil EDR tidak ada respon ini karena kebetulan dilakukan apa namanya ini yang EDR-nya dilakukan di luar OAE yang saya ulang kemudian ini hasil SSR-nya karena EDR tidak ada respon kita lihat disini yang panah hanya ada respon di 500 di 100 di 2000 sama di 4000 sama di 100 di sementara yang kiri lebih lebih jelek lagi ada hanya di 500 di 100 sementara yang di 1000 dari 40 sampai 100 ini tidak tidak ada respon maaf ini yang di luar di luar juga yang saya lakukan hanya OAE karena kebetulan OAE tidak nah ini yang harusnya dilakukan lebih ini karena ini bisa sampai terakhir tapi intinya kita dapatkan bahwa ini profound kemungkinan meningitis dan kemungkinan besar yang menimbulkan kejala sekarang ini yang di satu tahun karena sebelumnya dia sempat bisa bicara sempat ada kata-kata yang ada artinya ya tapi kemudian tapi mengalami profon itu yang membuat kata-kata yang sudah bisa jadi nah ini usia 3 tahun pas screening OAE waktu lahir pas kemudian kembang tidak bicara perkembangannya kurang respon hari-hari kalau dipanggil duet petir dia apa namanya respon atau barang yang jatuh yang lebih banyak ketaran dia merespon di dalam hal ini dia bisa mengucapkan mama ayah dan sesuai dengannya dimaksud jadi dobel mama ini penting jadi jangan hanya dia ngucap tapi asal ngucap tapi tidak sesuai jadi bubbling kan begitu dia asalnya plus tapi tidak sesuai jadi kalau pergi kodain kakaknya dia bisa bilang no 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 sambil ngasih kode jangan kalau diajak bicara dia paham tapi juga mesti baca bibir jadi ini pemahaman visual juga cukup bagus eye contact itu maksudnya kalau anak autis itu eye contact susah susah sekali dan itu perlu kita tanyakan misalnya ini sudah usia 3 tahun misalnya ada tamu saudara datang kan kita suka ngajarin anak kita salam dong shake hand dia mau tangannya gini tapi muka gak tahu lihat kemana jadi pokoknya kontak matanya sulit anak autis sulit itu kontak mata sosialisasi juga susah ini dia bisa sosialisasi juga ada ini hasil BRI-nya di 90 DBI rata-rata impanogramnya normal kemudian referasinya tidak ada respon hasil OAI sekarang saat ini tidak ada emisi jadi DPOAE tidak ada emisi sementara hasil waktu lahir jadi 3 tahun sebelumnya tidak ada emisi jadi tas kemudian ini hasil beranya jadi ini apa namanya ini juga sebetulnya agak sedikit agak sedikit rancu ya karena disini ditunjuk disini sebagai hasil apa namanya gelombang 5 tapi setelah dipisah memang ini kelihatannya ada disini tapi yang penting sekarang ini yang saya kolom yang saya kolom merah ternyata reverse dengan diperiksa kondensi 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 jadi dalam hal ini kita jatuh pada kesimpulan ini anak ada masalah auditori neuropati contoh mikrotia saya mohon maaf agak sedikit ini ya kalau di Indonesia untuk minta foto foto anaknya ya beda kalau di luar negeri mereka enggak masalah untuk kemudian di apa namanya untuk kita pakai case jadi ini hasil pada pandemnya VRA-nya umur baru 5 bulan sehingga VRA bukan VRA yang kita pakai tapi POA di observation odometri VRA itu untuk anak yang usianya lebih besar hasilnya rata-rata di 70 disibel ini yang kiri ya yang ini nah kita tentunya hanya bisa melakukan tim pano yang kanan yang kanan bagus yang dikoa dan kita pakai yang high frequency ya karena anak 5 bulan kita pakai high frequency tim panometer disini ada respon tapi yang memang intensitas agak tinggi ya 95 90 dikembali karena masalah respon sangat itu OA-nya yang kanan pas yang kiri tidak bisa kita periksa ya karena yang terlihat kita bisa lihat disini hasil dari hantaran hantaran udaranya disini gelombang lima rata-rata ada di 80 di hearing level sementara ini dengan pun tendakseng ini aduh hasilnya bagus sekali yang kita dapat sampai 20 disibel jadi positif dapatkan telinga kiri konduktif konduktif sekitar 70 disibel karena ini betul-betul apa namanya mikrotianya yang ketiga itu berarti ada ada akresia karena dengan bentuk bentuk al-mikila yang kecil ini ini apa namanya kalau yang ini hasil yang bilateral kalau bilateral kita hanya bertumbuh pada pemeriksaan pemeriksaan berah sama VRK jadi tidak ada TUMPANU tidak ada OHI ini sekedar contoh kasus resi retrokoklear sebetulnya saya punya yang yang lebih bagus tapi saya 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 sudah browsing di komputer saya kok tidak dapat saya saking banyaknya saking banyaknya nyimpen case saya lupa pakai nama apa saya sudah buka retrokoklear tidak keluar buka EBR tidak keluar nah ini kasus yang sudah cukup lama sebetulnya yang saya masih kerja jadi tiba-tiba mengalami penurunan dengan sebelah kiri kemudian yang kanan normal ada ada sindrom seperti pectobro basilar insufisiensi jalan sempoyongan sekali jadi waktu datang untuk pemeriksaan memang sudah digandeng dan kelihatan sekali sempoyongannya kemudian dari hasil tes kita dapatkan odogram seperti yang di kanan atas diberlateralisasi ke kanan pemeriksaan elektroakustik timitan semuanya timpanogramnya normal hanya refleks ipsilateral yang kirinya negatif sementara kontralateral dengan krup yang di kiri masih positif karena ambang yang kanan normal tapi kontralateral dengan krup di kanan negatif dari hasil kita bisa lihat yang kiri di sisi yang ada keluan tidak ada respon tapi yang kanan yang normal kita bisa lihat sulit mau cari gelombang satu tiga gelombang limanya juga agak sedikit memanjang di dalam hal ini Oae-nya pas yang kanan yang kiri sehingga kita curiga ada masalah jadi ini pas yang tidak ada masalah vestibuler tidak ada nistahumus spontan tidak ada hanya imbalance saja dan kemudian saya kirim tapi hasilnya memang ada jadi seperti yang sudah mendorong batang otak ke kanan itu yang membuat hasilnya seperti ini jadi kesimpulan ada tumor di seribulu kontin angle jadi intinya kalau kita dapatkan yang unilateral asimetri hasil tes kita curiga ini masalah retro untuk pembelajaran barangkali tidak ada salahnya tetap kita lakukan EDR sehingga kita tahu seberapa ini sudah mendorong kontral lateral sebelum pemeriksaan MRI sehingga kita juga ada bisa belajar dari hasil EDR sebagai kesimpulan dari sharing hari ini adalah kalau analisis EDR yang penting yang kita nilai respons ada tidak kemudian masalah tensinya absolutnya berapa kemudian interpeaknya berapa faktitudonya juga absolut berapa dan rasio amplitude-nya berapa secara umum itu yang kita kita nilai nah yang penting adalah tes OAS dan EDR ini merupakan fenomen jadi kalau OAS EDR nya normal fungsi pendengaran perifers dan neural normal fungsinya ya tapi tidak memberikan informasi mengenai fungsi kemampuan mendengar jadi kita tidak bisa dengan EDR nya normal terus statement kita kesimpulan kita pendengarannya normal jadi dalam hal ini perlu ditest fungsi perspektif perik untuk meningkatkan respons test neural EDR saya taruh di sini kita bisa cari jadi dinaikkan jumlah stimulusnya stimulusnya dinaikkan jadi kalau memang masih sulit itu kita pakai timtrot jadi timtrot itu yang kita biasanya pakai untuk masukkan aja ke yang telinga sampai dekat membran untuk mendapatkan gelombang satu kalau gelombang limanya tidak jelas elektrode yang biasanya ditaruh di bawah jadi yang yang apa namanya didai dan kita pakai dua yang di yang ditaruh di apa namanya di kuduk atau di leher kemudian penggambangnya dan stimulus rate-nya juga berani waktunya diperpanjang dengan menambah kalau tadinya kita hanya minta dua ribu suite kita bisa naikkan ke tiga ribu untuk mendapatkan gelombang yang lebih baik jadi untuk kesimpulan terutama untuk anak bahwa interpretasi hasil EBR itu perlu dipertimbangkan dengan hasil wilayahnya respons terhadap suara di rumah bagaimana suara seperti apa hasil buah dengan test viewing atau VRK kemudian ORI-nya bagaimana tim refresh akustiknya bagaimana jadi intinya tidak bisa berdiri sendiri secara umum kalau sudah dilakukan VRK kita tahu juga refresh akustiknya dapat ORI-nya bagaimana kita hanya bisa menyimpulkan ambang dengar bukan fungsi pendengaran kalau sudah disertai kita lakukan tes fungsi perseptif perbah baru kita jawab pendengarannya fungsi pendengarannya jadi kalau kita mau menjawab fungsi pendengaran harus lebih lengkap dengan tes perseptif ini saya kira sedang sharing untuk perkiraan ambang dengar nanti bisa dibaca jadi intinya kalau respons merah normal kita perlu perseptif untuk menilai fungsi kognitifnya jadi kita perlu tahu perilaku anak gimana normal ada masalah perilaku ada ADHD ada autism itu yang membuat dia gangguan perkembangan bicaranya kalau kita curiga gangguan konduktif yang sebetulnya sudah dari awal kalau saya sampai membuat protokol tes itu didahului pertama kali suara masuk kemana sehingga pertama kali lewat telinga tengah layar diperiksa fungsi telinga tengah dulu habis itu ke kochlea layar diperiksa fungsi kochleanya dulu baru kita periksa ambang dengannya dengan EPR atau SSA terima kasih mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ada yang bertanya Bu kira-kira boleh empat pertanyaan dulu Bu nanti jawab Bu Ibu saya terus terang tidak tidak tampak ini saya jadi saya tidak juga bisa baca chat saya tidak tahu tidak nampak disini saya saya bacakan saja boleh Bu silahkan ada pertanyaan satu dari dokter Sebah Tarigan ini pertanyaan menarik Bu Selamat pagi dokter izin bertanya apabila anak tidak mau tidur walaupun sudah dibantu dengan sedatif apakah bisa diulang kembali kapan kemudian kalau juga tidak bisa tidur kembali apakah ada indikasi pemberian intravena sedasi terima kasih Bu terima kasih pertanyaannya memang kita sering mengalami hal-hal seperti ini terutama kalau anaknya usia sudah agak besar sudah di atas 2 tahun kemudian ada masalah neurobi ini pengalaman saya sering obat jadi anak yang hiperaktif itu autis juga tidak mengat dengan obat istilahnya sehingga dalam hal ini sering gagal pemeriksaannya karena itu kita bisa kalau memang itu baru datang pertama bisa pesan yang berikutnya adalah dibuat anak itu waktu datang ke kita sudah kondisi yang kurang tidur jadi dalam hal ini tidurnya dibuat malam kemudian bangunnya ya pagi jadi mungkin sekitar jam 4 pagi ya memang kita orang tua yang harus betul-betul kepala manjaya merelakan untuk juga ikut kurang tidur nah kemudian sudah disiapkan yang tadi saya bilang dibersihkan karena anak kalau sudah besar begitu masuk ke klinik kita wadih putih-putih dia berusaha menolak jadi dalam hal ini itu sudah disiapkan seperti itu nah dalam perjalanan jadi dalam hal ini jangan boleh tidur ini kan anak sudah kurang tidur nah seringnya kalau sudah di mobil itu lebih mudah tidur jadi dalam hal ini pesan dalam perjalanan sebaiknya tidak tidur jadi mungkin beli mainan baru supaya dia dia tidak tidur intinya nah kalau sudah dengan cara itu kemudian tetap masih juga apa namanya tidak bisa tidur karena itu tadi sudah saya anjurkan pemeriksaan jangan langsung berah pemeriksaan timpanu itu lebih cepat misalnya sudah dapat timpanu terus refleksnya rata-rata 85 disibel masalah itu pendengarannya kenapa pegangannya ya selain kita bisa bisa menilai ya apa namanya ada rumusnya untuk menilai ambang dengar tapi kalau saya pakai pegangan refleks akustik itu baru muncul kalau kita berikan stimulus 60 disibel sensation level jadi kalau dia muncul di 85 kurangin 60 kurang lebih di 25 kalau ada recruitment paling tidak akan muncul lebih rendah lagi bukan di 85 tapi kita bisa tekan di 75 jadi saya dari hasil itu paling tidak misalnya ada masalah pendengaran jadi misalnya di atas 25 ambang sekitar 40 disibel yang derajat ringan memang masih bisa muncul refleks makanya saya lebih senang timpano dulu anaknya bangun untuk membuat orang tua lebih tenang dari hasil ini saya tidak curiga ada masalah yang serius untuk pendengarannya saya tidak bilang normal tapi paling tidak masih derajat ringan beda dengan ini tidak respon sama sekali di rumah jadi ini seperti anak yang autis benar-benar anak autis apa namanya jangankan dengan panggilan dengan sentuhan tangan di coel gini kalau di coel itu berarti saya harus noleh jadi pemahaman anak autis yang autis yang berat pemahaman itu sama sekali kurang jadi itu salah satu cara nah kalau mau diulang lagi dengan obat memang dari teori yang saya dapat sebetulnya tidak tidak ada masalah yang apa namanya membahayakan dengan pengulangan pengulangan apa namanya itu obat tapi biasanya untuk amannya paling tidak selang dua hari baru kita pulang periksaannya tapi paling tidak EBR kita sudah maaf ini kok hilang ya tampilannya kok hilang cuma suara saya kali ya yang masuk ya suara saya masih bisa terdengar dengar dok terdengar oh terdengar ya cuma saya enggak lihat tampilan sama sekali sepanjang suara masih saya teruskan saja ya ini terus terang tampilan di di monitor saya hilang ya kecuali kecuali apa presentasi saya jadi itu bisa diulang nah kalau memang tetap masih enggak bisa saya pengalaman kalau memang penting sekali penting dalam arti anak mau diimpa kita harus tahu betul kondisinya bagaimana itu saya ada beberapa yang pengalaman yang terpaksa memang di apa namanya pakai sedasi yang kita serahkan untuk dokter anestesi jadi di di ruang operasi yang memang jadi biayanya lebih besar ya kalau sudah namanya di kamar operasi sewa kamarnya kemudian untuk dokter anestesinya jadi itu kalau memang terpaksa ya dengan cara seperti itu yang kedua apa tadi Dr. Yusa pertanyaannya boleh apakah apakah boleh diberikan boleh diberikan hilang suara Dr. Yusa Dr. Yusa hilang suaranya ibu ini aduh harusnya cat ada di sini ya catnya juga nggak ada saya harus cat ini ibu 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 oke ini saya udah bisa kelihatan ini catnya saya ini dari yang paling atas ya dok oke sedaktif 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 yang paling baik pertanyaannya itu ya dok ya ya ada bu tadi saya rangkum mana bu ya sedaktif yang paling baik memang sebetulnya itu bisa dengan valium 0,2 mg per program body weight atau klorohidrat 60 mg per body weight jadi itu selamna ini cukup aman jadi itu bisa dipakai atau sedikit sulit sedikit supositor ya tapi ya memang semakin besar anaknya semakin sulit apalagi kalau ada masalah neurobeavir kalau terpaksa seperti tadi saya kemukakan ada saya beberapa kali akhirnya orang tuanya minta nggak apa-apa di narkose aja ya saya kira ringan itu ya bukan narkose seperti kalau operasi yang berat dulu saya pernah pengalaman pakai yang ringan kepala uteranastisi yang merjakan nggak tahu yang sekarang pakai apa ya kalau dilakukan di kamar operasi oke saya kira itu yang paling atas yang berikutnya yang batuk-batuk yang batuk-batuk ya dok burutannya itu ya dok ini saya sudah bisa baca sekarang yang tadi yang tadi belum jadi batuk-batuk mempengaruhi berat nah seperti tadi sudah kita kemukakan untuk tes auditory evo potential itu gerakan dari otak lahir itu kadang-kadang bisa bisa merubah di kamar sekuitnya tapi kalau cuman batuk sebentar ya biasanya ada gambaran yang agak nggak bagus tapi biasanya tidak akan lagi karena pera itu kan hasil akhir itu merupakan kumpulan dari pemberian stimulus yang sebanyak 2 ribu stimulus jadi kalau hanya keganggu sebentar masih tidak akan kecuali kalau batuknya terus-menerus ya memang mengganggu satu hal yang tadi saya lupa belum kemukakan penting gini dok untuk tes EBR saya selalu cari amannya kondisi anak harus sehat jangan sedang batuk pilek karena dia tidur pulas tidurnya dalam dia kesulitan nafas karena masalah pileknya hidungnya mampet jadi saya sering minta tidak ditunda cari amannya saja karena kita periksaannya di klinik bukan di rumah sakit jadi kalau bisa lagi batuk pilek ditunda tapi kalau batuknya terjadi pada saat pemeriksaan itu tidak begitu mengganggu kalau sekali-sekali pernah saya pengalaman saking orang tuanya itu mau saya kok mbak kok eh pas di ruang tunggu di ruang tunggu sudah minum korah hidrat batuk lagi batuk lagi terus kedengeran juga pileknya saya bilang loh katanya apa namanya sehat gak batuk pilek iya baru sekarang ini kemarin kemarin akhirnya kita apa namanya ngomong baik-baik masalahnya ini demi keamanan kalau nanti dalam kondisi dia tidurnya pulas kemudian dia hidungnya mampet gak bisa nafas itu dia tidak bisa struggle gitu loh untuk nafas kita tarik amanya saja nah tapi kalau misalnya sudah terlanjur tidur sudah minum sudah minum obat yaudah kita lakukan sepeda bisa timpano dulu yang relatif sebentar tapi berakan lama kita gak mau oh sorry biasanya kita sorry saya koreksi biasanya kita gak kasih kalau kalau sudah ada masalah seperti itu kuali baru ketahuan setelah dikasih saya bilang waduh ini saya agak agak was-was juga takut kalau ada masalah jadi karena itu kita selalu siap oksigen di kembangan mudah-mudahan itu terjawab berikutnya jika pemeriksaan gagal boleh diulang ini sudah saya jawab apakah anak tidak mau tidur walaupun dibantu dengan sedati bisa diulang kembali yang sama dengan dosis dimainkan kita tidak bisa di hari yang sama baiknya setelah berapa hari kami bisa mengulangnya kembali apakah ada indikasi untuk pemberian sedasi anestesi nah intinya begini untuk menjawab ini kalau ini dilakukan di rumah sakit yang artinya siap ada dokter anestesi dan sebagainya misalnya ini kita bisa bisa minta tolong dokter anestesi ini gimana saya mau naikkan dosis dengan kemungkinan dengan kemungkinan apa kira-kira karena usia anak sekian-sekian jadi terus terang saya banyak konsul ke dokter anestesi sekedar info saya praktek juga di premier premier itu ketat sekali karena dia ilinya dengan Australia jadi sekarang sudah enggak lagi karena beranya rusak jadi lagi nunggu nunggu yang baru itu peraturan kalau mau ngerjakan beras sekalipun saya hanya kasih kasih apa namanya stesulit atau pemberian dengan klorohidrat itu ada penataan anestesi di situ itu sudah aturan rumah sakit premier jadi dalam hal ini saya juga lebih amat kalau misalnya saya mau mengulang tapi kalau mau amannya ya terpaksa di hari lain tinggal policy kita aja kasihan juga pasien masih berulang lagi mesti bayar lagi ke rumah sakit kalau saya lebih punya policy seperti itu untuk menghadapi anak yang tidak tidur jadi misalnya oke biaya hari itu berikutnya mau datang 2-3 kali tidak ada lagi biaya sampai dapat hasil ya biasanya kita ngomong ke rumah sakit maaf ya tidak bisa saya bebanin berkali-kali hanya karena anaknya tidak bisa tidur jadi ada penataan anestesi jadi kalau memang perlu memang apa namanya bisa pakai jenis obat yang lain berikutnya kita bisa pakai pallium atau stesuli tanyaan berikutnya ada beberapa kasus pasien anak sering tidak padahal diberikan sudah adipuat sudah dicoba sehingga dilakukan bantuan sejauh anestesi obat untuk sedasi tidak ada pengaruhnya ke hasil ideal tidak ada jadi tidak masalah jadi obat tidak berpengaruh pada pada respons EBR justru lebih bagus kalau anaknya tenang kita juga bisa bisa menilai hasil dengan lebih lebih jelas jadi sedasi tidak berpengaruh terhadap hasil even yang sedasi yang dalam seperti yang tadi saya bilang sampai dilakukannya di kamar operasi salah yang digunakan untuk screening pendengaran pada anak pemeriksaan dera ini dapat diaplikasikan untuk pasien apa saja sebetulnya tadi juga saya kemukakan untuk pasien apa saja jadi EBR bisa untuk pediatrik EBR dimana pediatrik EBR itu lebih untuk menilai estimasi ambang dengar sementara neuro EBR itu lebih untuk menilai lokasi lesi jadi site of lesson testing sehingga kalau kita curiga ada masalah retrococlear kalau di bidang kita neuroma akustik itu EBR membantu sekali untuk lebih positif memang ada masalah retrococlear selain itu untuk bidang neurologi sama auditory neuropathy kalau di bidang kita jadi ada tumor sarap 8 sama auditory neuropathy sementara kalau untuk masalah neurologi ada kasus-kasus multiple sclerosis itu mundur jadi apa namanya ini yang mundur sama konfigurasi bentuknya juga tidak begitu bagus atau juga tumor-tumor yang lain yang lewat jalur sarah pendengaran sampai ke kortex seperti tadi saya kasih contoh anak-anak yang hasilnya bagus dikonsolkan untuk bela karena ada tumor otak kok hasilnya bagus setelah saya tanya MRI-nya rupanya jauh di luar sepanjang tidak mendesak seperti hidrosifalus hidrosifalus itu kan masalah pembesaran di apa namanya yang yang dekat sekali dengan jalur jalur sarap pendengaran dan itu itu berpengaruh sekali untuk anak dengan hidrosifalus hasilnya jadi kalau untuk anak-anak kasus hidrosifalus supaya hati-hati untuk hasil kita bisa jawab dari hasilnya bahwa hasil EBR ambang-mengangnya sekian dengan yang mundur sekian-sekian kemungkinan karena hidrosifalus nah yang penting adalah untuk penanganan kita kita tunggu sampai kemungkinan ada keberhasilan mengecil hidrosifalusnya setelah dipasang pipisan dan itu kita tulis anjuran untuk berasal mohon setelah dipasang kita mau ulangkan dari ambang-mengangnya berapa baru kita bicara mengenai penanganan jadi selain untuk evaluasi perkiraan ambang-mengang bisa kasus persverosis untuk humor neuromakustik kasus auditurin neuropati kita memang banyak kerjasama dengan neuro-EBR kalau kebetulan mungkin di rumah sakit yang ada beranya ditaruhnya di pihak sehingga supaya kita juga bisa lebih memanfaatkan kita bisa ulang ke bagian neurologi kita presentasi mengenai manfaat EBR di bidang neurologi sehingga kita juga banyak pengalaman untuk untuk memanfaatkan alat EBR pada kasus-kasus neurologi mudah-mudahan itu sudah terjawab kenapa saat pemeriksaan hidup pemeriksaan Bera bisa terjadi artefak dan apa yang harus kita lakukan jika banyak sekali artefak artefak pemeriksaan Bera bisa banyak ya jadi tadi saya sudah kemukakan bisa dari sisi pasien bisa dari ruangan sekitar jadi dari sisi pasien pasiennya tidak tenang banyak gerak kalau dewasa juga kadang-kadang tidak bisa lama dia mungkin pegel itu lehernya karena suruh terlentang terus jadi dalam hal ini itu bisa dari sisi pasien pasien yang tidak tenang karena itu kalau untuk anak-anak ya mesti tidur bisa alami bisa dengan obat tidur jadi intinya masuk yang bikin masalah artefak itu new genus artefak kemudian dari sekitar dari ruangan kalau bisa tidak ada suara-suara lain HP juga jadi jangan telefon sedang di ruangan kemudian oh lampu tadi saya belum cantumkan di presentasi saya hindari lampu neon lampu fluorescent itu hindari karena itu bisa memberikan dampak artefak jadi kalau bisa di ruangan berah itu pakai lampu yang pakai bola lampu yang biasa tidak neon jangan yang fluorescent jadi itu suara-suara sekitar juga dihindari dari dari HP kemudian pastikan kalau beberapa kali terjadi artefak tidak bagus artinya tidak hanya dari pasien satu yang lain juga reksa ground groundnya yang harus diperhatikan betul harus bagus dan hindari ini apa namanya hindari di apa istilahnya bahasa ini colokannya itu jadi macam-macam disitu untuk bera untuk yang lain-lain nah itu dihindari kalau bisa untuk bera bera aja makanya kalau bisa ruangan bera itu outlet listrik ada beberapa ya sehingga misalnya untuk printer untuk ini kalau bisa jangan satu outlet terus kita masang yang kombinasi waduh macam-macam dicolokin disitu itu yang kadang-kadang juga bikin masalah jadi itu masalah yang di luar kalau yang tadi masalah dari pasien nah pasien selain itu ya kalau kalau kurang bersih penempatan elektrodonya yang mau gak mau terpaksa diulang kalau itu kita bisa lihat dari pre-imprifier ya seperti yang tadi sudah saya cantumkan pre-imprifier itu kotak yang kemudian kabel-kabel yang dari elektrode dicolokin ke situ kita bisa ngetes misalnya ngetes impedance kita bisa putar impedance yang ngalah pedip-pedip itu yang yang mana yang itu kita lepas kita pulang bersihkan lagi pakai strap udah kering betul harus kering jadi jangan basah misalnya alkohol juga tunggu betul-betul kering baru dipasang jadi dalam hal ini bisa juga atotek dari elektrode jadi kalau dari via pasien bisa karena gerakan yang gerakan otot leher bisa oleh karena impedance dari elektrode yang jadi lebih besar dari 5000 ohm dan itu harus diulang kalau nyala semua ya terpaksa copot semua terpaksa ulang betul dibersihkan karena itu saya lebih apa namanya menekankan kalau tidak walk-in itu kita misalnya telpon appointment nanti dibersihkan ini ya disini di daerah sini di daerah sini itu untuk untuk mengatasi apa-perfect mudah-mudahan itu terjawab ini dari dokter Maya Lubis hasil pemeriksaan bera terdapat gangguan apakah perlu kita lakukan pemeriksaan pulang untuk konfirmasi gangguan tersebut oke kalau semuanya sudah berjalan sesuai protokol tidak ada artefet hasilnya cukup kita percaya kemudian tadi sudah saya cantumkan clear response jadi pemeriksaan bera itu jangan cuma satu kali ulang minimal dua kali jadi sudah dapat saya sudah berhenti ini mesinnya ulang lagi dengan kondisi yang sama nah kalau dari dua kali sudah dapat hasil yang persis sama taruh di situ didempetin tapi kalau yang kedua kok beda ulang sekali lagi kalau yang tiga beda lagi yang tadi bukan bukan respon tadi sudah saya cantumkan clear response itu dengan persyaratan replicable terulang kemudian SN10 itu juga cukup dari puncak sampai ke SN10 amplitudonya berapa harus lebih besar dari noise di sekitar jadi ada kalau memang itu dilakukan betul-betul sudah sudah sesuai kemudian itu tadi there is no single test can answer the question jadi kalau hasil berangnya sudah dapat sesuai tidak dengan hasil VRA-nya sesuai tidak dengan hasil reflex akustiknya sesuai tidak dengan apa ya riwayat dari history dengan orang tua di rumah seberapa ini anak respons terhadap suara kalau semuanya sudah sesuai tidak perlu diulang jadi nomor satu protokol sudah sudah diikuti sesuai dengan protokol mudah-mudahan menjawab ya berikutnya dari dokter indah kita gagal dengan sedatif memakai dosis sedatif yang sama atau perlu dimaikan intinya tadi sudah saya jawab intinya kalau saya karena di klinik di luar rumah sakit saya cari amannya saya tidak mau ulang di hari yang sama tapi kalau di rumah sakit kita bisa ganti jenis sedatif yang lain dengan pengamatan dari anestesi kenapa anestesi karena dampaknya itu suka sulit an nafas itu yang biasanya terjadi jadi dalam hal ini kalau dilakukan di rumah sakit mungkin kita bisa tidak ditemenin sama anestesi tapi kalau yang klinik di luar rumah sakit saya selalu cari yang aman yang aman saya ngomongnya ke orang tua mohon maaf Bapak Ibu ternyata tidak tidur ini kan hanya tes untuk pendengaran yang sebetulnya tidak terlalu penting harus tidak segera seperti pemeriksaan yang lain yang misalnya ada masalah penyakit yang perlu tahu segera sehingga barangkali akan lebih baik kalau nanti ditunda nah yang sering terjadi ini dari luar kota yang kita juga mesti mikirkan aduh dia mesti nginep di hotel kalau tidak punya saudara nah ini perkecualian yang saya biasanya paling tidak oke besoknya besoknya dilakukan dengan pesan itu tadi anak dibuat kurang tidur tidurnya malam beliin mainan baru sehingga senangnya main dia tidak tidur sampai misalnya jam 12 baru ngantuk dia tidur tapi jam 4 dia masih ngantuk sudah dibangun tunjukin lagi mainannya sehingga dia mau perjalanan tidak boleh tidur jadi ini yang biasanya kita kita lakukan mudah-mudahan membantu dari dokter video apakah ada usia minimal atau kapan sebaiknya usia tepat dilakukan pemeriksaan screening pendengaran pada anak oke seperti kita tahu ya screening pendengaran itu sebetulnya anak baru lahir saja sudah dianjurkan itu sudah ketetapan dari dari apa namanya dari untuk apa namanya untuk tahu lebih awal karena itu dipakai tes OAE untuk screening awal karena relatif itu mudah itu mudah bisa dilakukan bukan dokter kita bisa ngajarin perawat relatif mudah untuk screening dan itu cukup bagus tidak karena kovalia tidak dipengaruhi maturitas kovalia itu sudah bekerja dari dalam perut pun dia anak itu sebetulnya sudah mendengar makanya ada terapi musik nah dalam hal ini OAE memang cukup efisien untuk screening selama ini OAE sebaiknya bayi keluar dari rumah sakit kalau kebetulan punya OAE sudah ada hasil OAE nah kalau bagi yang tidak punya ya sebaiknya dikirim ke yang punya OAE kalau bisa dalam usia satu bulan itu sudah kita dapatkan hasilnya hanya memang hambatannya OAE kalau ada ferneskasiosa karena itu akan menghambat hasil karena tes OAE itu kan menilai suara stimulus yang masuk kemudian sampai otor herser dikembalikan lagi ditangkap sama mikrofon sehingga kalau ada ferneskasiosa yang masuk stimulusnya juga tidak efektif yang keluar yang mau ditangkap sama mikrofon yang sebegitusan sedikit yang ada di dalam pruk juga tidak bisa nangkap sehingga kalau memang itu kita tunda usia satu bulan itu paling tidak ini sudah lebih bersih jadi memang kalau screening itu dari awal kan screening selama ini OAE kan bayi baru lahir yang sudah kita lakukan screening hanya memang kalau memang hasilnya kurang bagus saya sudah membantu ini dari divisi neurotologi bagaimana menjawab screening OAE kita tidak bisa bilang OAE nya pas pendengarannya bagus atau ambang dengarnya bagus tidak bisa kita hanya statement otor herser saat ini fungsinya baik otor herser karena ini suara otor herser langsung dikembalikan ke telinga tidak diteruskan ke inner herser ke sarap auditurus sampai ke kortes sehingga kita kasih statement juga harus hati-hati misalnya anak AN seperti tadi contoh kasus AS nah itu rumah sakit yang punya OAE tidak boleh bilang oh pendengarannya bagus kok bu putra ibu tidak bisa karena ternyata biarannya jelek dan OAE dalam perjalanan memang suka bisa dari pas jadi jadi refer jadi dalam hal ini seawal mungkin memang kalau mengikuti ini DAO paling tidak umur pagi terakhir sudah dapat hasil screening kemudian diulang 3 bulan kalau tadinya OAE-nya refer 3 bulan mungkin sudah bersih tidak ada servis kasih utah lagi nah hasilnya masih tetap refer sebelum 6 bulan sudah harus diperiksa EBR EBR yang tidak bagus sudah harus mulai habilitasi usia sebelum 6 bulan jadi intinya pakai rumus 1, 3, 6 kalau 1 bulan sudah dilakukan screening 3 bulan untuk ulang 6 bulan diulang jadi itu rumus 1, 3, 6 di bidang masalah penengaran pada anak dari Sir Muhammad Bismi bagaimana kita menilai kelainan terletak di retro cochlear melalui hasil daerah retro cochlear itu berarti masalahnya artinya setelah melewati cochlear ini saya kalau saya nampakkan lagi waktunya tidak cukup kalau nampakkan lagi ini sebetulnya tadi saya sudah memberikan contoh kalau masalah di retro cochlear nomor 1 gelombang 1 harus nampak gelombang 1 itu masih di retro cochlear sehingga yang dinilai kalau gelombang 1 dapat kalau masalahnya di lower brainstem itu 1, 3-nya mundur tapi kalau di upper brainstem 3, 5-nya yang mundur 1, 3-nya masih normal kan 5 itu di sekitar coliculus inferior sama lemniscus lateralis sementara gelombang 3 itu masih di sekitar di sekitar nuklus cochlear dan nuklus ulivarius super kompleks masih di sekitar situ jadi lower brainstem kalau memang retro cochlear satunya harus bagus dong masih bisa ketangkap di gelombang 1 kalau 3-nya mundur waduh masalah lower brainstem kalau 3-nya mundur otomatis sampai 5 mundur tapi 3-5 kan normal kalau masalahnya di upper brainstem normal jadi kesimpulannya untuk menilai retro cochlear gelombang 1-nya harus berapa tanpa itu kita jadi tidak pasti ini masalahnya di retro cochlear karena itu kita ulang dengan ditambah jumlah stimulus-nya kita ulang kalau tadinya misalnya 21 poin kita turunin lagi karena kadang-kadang aduh 11 gak kalah ini lama langsung dimulai di 21 poin banyak begitu ya nah diulang lagi di 11 poin jadi semakin semakin ribetism rate-nya semakin kecil itu semakin sensitif untuk dapat menangkap gelombang ya jadi kalau retro cochlear berat seperti itu tapi kita sudah punya pegangan pemeriksaan yang lain ya kita kalau kerja di NO kan pasti sudah ada hasil odogramnya sudah ada hasil speech-nya sudah ada hasil timpano sama refleks jadi itu yang kita yang amat sangat membantu lebih-lebih kalau punya cochlear saya itu saya itu orangnya sering lengkapi saja tapi misalnya pasien berat bayarnya yaudah yang ini di skip gak bayar yang penting saya punya data saya punya data untuk pembelajaran saya sendiri jadi saya bisa belajar oh POA-nya normal ya normal lah masalahnya di retro cochlear kok jadi saya suka juga pereksa tapi karena itu kita begitu penting ya gak usah bayar gitu loh jadi tidak usah satu pemeriksaan suruh bayar satu-satu kasian juga oke itu untuk retro cochlear penggunaan stimulus click dan tone burst click itu kalau periksaan neuro EBR udah jelas kita click click itu bisa memberikan respons apa namanya gelombang yang lebih jelas karena retro cochlear neuro EBR maaf itu kita mau mendapatkan ik ataupun tak yang bagus ya sehingga kita bisa menilai interweb repensinya itu click tone burst itu gak begitu bagus untuk ini ya kadang-kadang hasil tone burst itu agak tidak setajam click sehingga kalau untuk neuro EBR gak urusan sama tone burst hanya click tapi untuk anak karena itu kita mau tahu ambang click kan hanya di 24 ribu informasinya jadi kita perlu periksa tone burst di 500 sama 1000 jadi kita lengkaplah untuk di memelayangkan grafik audiogram di semua frekuensi ambangnya berapa sehingga kalau tidak tidak punya SSR yang kerjakan tone burst dengan rendah nah tinggi kan sudah didapat dari click ya jadi tergantung indikasinya kita mau mau tes apa untuk estimasi abang dikar apa untuk apa namanya menilai site of nation dengan pada kasus-kasus litroku Korea nah kemudian berikutnya dokter Nur Halima perisaan Bera pada pasien dengan atresia atau mikrutia maaf sebetulnya tadi sudah saya berikan contoh ya bahwa pemeriksaan EBR itu kurang lebih sama dengan pemeriksaan odometri jadi yang lewat jalur antara udara itu dapatnya diberapa disibel hantaran tulangnya berapa disibel sehingga kita bisa menilai apa namanya ini tulip konduktif tulip campur SNHL termasuk derajatnya jadi untuk atresia ya intinya event yang apa namanya yang grade satu itu biasanya kecil ya yang telinganya sehingga hasilnya jadi tidak begitu apa namanya ini tapi tetap kita lakukan sepanjang yang masih ada yang telinga ya kita pakai insert food tapi mutlak bone conduction harus kalau sudah ada masalah kongenital telinga bone conduction mutlak harus nah kita kan jadi secara teori kalau kita bicara mengenai komponen konduktif misalnya yang telinga betul-betul atresia total ya telinga tengah juga enggak terbentuk bagus ya karena ini kan biasanya dari apa namanya dari dari grade-nya suka begitu itu tidak akan lebih dari 70 disibel tambang dengarnya jadi misalnya benar-benar yang itu semuanya dibuang nah sementara tadi hasil 80 disibel dengan antara udara itu kadang-kadang kita memang ada correction faktor sebesar 10 disibel jadi hasil EBR kita kurangi 10 disibel untuk ambang kenapa karena ini mampet semuanya sehingga beda dengan yang telinganya terbuka suara betul-betul itu kena ke memberan pimpani nah ini pakai headphone udah gitu apa namanya yang telinganya buntu jadi kita kadang-kadang penuh correction faktor jadi jawabannya adalah kita periksa antara udara sama antara tulang karena Bera juga perlu periksa itu berikutnya dari dokter Florencia sebaiknya memilih polaritas pemeriksaan antara reflection condensation atau alternation kembali tadi sudah saya kemukakan tergantung kita mau mendapatkan apa namanya kita mau mendapatkan informasi apa dari tes Bera yang akan kita lakukan kalau kita mau cepat misalnya ambang dengar alteration udah di 20 udah amat nada tinggi nah kemudian kita periksa tumbors di nada rendah saya kadang-kadang kalau mau cepat paling tidak di 500 aja diperiksa karena kalau 500 nya bagus jarang terus seribunya itu di mana lokasinya tapi kalau waktunya sempat 500 sama seribu sehingga dalam hal ini kita pakai klik tapi kalau kita sudah curiga ini kemungkinan ada masalah auditory neuropathy dan dari hasil EBR yang alternation kayak ada gelombang kecil-kecil gitu di area 2 milisek nah kita bisa condensation reflection jadi dalam hal ini pengaturan untuk stimulus apa namanya polaritas istilah kita polaritas stimulus mau reflection condensation alternation itu tergantung kita mau periksa apa dalam hal ini ya memang memang sebaiknya yang gejakan Bera itu juga tahu teori mengenai Bera ya jadi jangan kita langsung terima hasilnya sehingga dalam hal ini akan lebih baik kalau yang melakukan Bera itu juga tahu teori Bera sehingga dia bisa merubah settingannya nah untuk bone conduction memang ada teori yang mengatakan kalau alteration itu susah misalnya kalau tidak dapat dapat yaudah kita ganti klik polarity perfection jadi dalam hal ini kita usahanya bagaimana untuk mendapatkan gelombang sehingga kita bisa settingan polarity kita bisa atur jadi oke yang berikutnya dokter Erisa dalam pemeriksaan Bera kita dapatkan gelombang inkonklusif apakah pemeriksaan harus diulang pada saat itu juga oke inkonklusif itu yang meragukan ya jadi kayaknya kayaknya ada ya tapi kok enggak begitu bagus ya intinya begini kalau inkonklusifnya itu didapok di intensitas berapa ya karena itu kita selalu kalau kalau mau menilai ambang dengar kita selalu mulai di intensitas tinggi diturunkan 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 nah memang semakin dekat dengan ambang semakin sulit menilai ambang sehingga kita kalau kayak begitu ya lihat aja intensitas yang diatasnya yang lebih keras ya ya itu yang kemudian oh ya disitu bagus ya artinya bukan inkonklusif dia respons nah yang inkonklusif aja yang kita ulang karena kan kita paling tidak misalnya nih di 30 bagus clear respons kok yang di 20 di inkonklusif nah kita kan mau ngomong ambang 30 sama 20 untuk anak-anak benar banget ya karena anak-anak itu betul-betul kita perlu tahu ambang dengarnya itu berapa karena itu penting untuk perkembangan bicara sehingga yang kalau 30 nya itu bagus ya yang 20 kita apa namanya ulang contoh yang lain misalnya di 70 bagus 60 nya inkonklusif kalau di 70 sudah jelas free response yang 60 saja yang kita ulang kalau hasilnya tetap juga apa namanya inkonklusif ya berarti kita bisa ambil kesimpulan 70 yang sudah lebih jelas ini dokter reski kok keputus ya tanyaannya selanjutnya ini dokter irnanda bagaimana mengetahui ada tibaknya neuropati odoteri pada saat dari kogler mikrofonik dok tadi sudah dikasih contoh ya jadi kalau kita curiga auditory neuropati jadi dalam hal ini ada kok respon di rumah PRN-nya juga sekitar 60 disibel dapat kok beranya kok gak ini ya gak ada respon kita lihat di 20 millisecond kalau ada seperti ada gelombang kecil ya karena memang amplitudinya kecil ya kita langsung periksa CM CM itu hanya di intensitas tinggi hanya di sekitar 80-90 harus pakai insert phone kita periksa rarefaction dan condensation kalau memang ada hasil ditumpuk kalau memang itu bayangan seperti apa namanya seperti seperti bayangan bayangan di kaca jadi kembalikan ya positif yang condensation sama rarefaction ya berarti positif odoteri neuropati Oae kalau sudah sekian tahun kita tidak bisa jadi pegangan mungkin pada saat screening pas tapi dengan berjalanannya waktu Oae jadi refer dan itu saya pengalaman beberapa kasus AN seperti itu jadi dalam perjalanan lama-lama jadi refer nah selain itu refleks biasanya negatif AN karena itu refleks dari sahab kalau refleks akustik itu kan refleks diberikan stimulus lewat probe menempuh perjalanan ke kochlea kemudian sampai ke nukulis ulvarus superkompleks turun ke nukulis nervus 7 ke sarap nervus 7 ke musklus tapedius kontraksi nah ini afrennya ini yang ada masalah mau perjalanan ke nukulis ulvarus superkompleks sebelum turun ke nukulis nervus 7 yang masalah turunnya ke nervus 7 sih oke nervus 7 normal afrennya yang tidak normal sehingga sering pada umumnya negatif sehingga negatif dengan ambang yang harusnya masih bisa positif ada CN yaudah positif AN ada monitoring intraoperatif secara bilapan ini dokter apa saja harus dimilai pada pemeriksaan dera terima kasih ya intinya kalau ini misalnya pada saya belum pernah pengalaman yang di Indonesia tapi kalau di luar negeri mereka cukup hati-hati bagaimana untuk waktu eksisi tumor neuroma akustik itu yang sebetulnya itu betul-betul bisa diambil entoto kalau itu dengan open surgery ya cuman sekarang lebih banyak dengan daman knife jadi kita gak bisa untuk monitor yang intraoperatif ya tapi kalau memang mau melakukan bisa saja tapi agak ribet karena ada apa namanya menggunggu yang mau melakukan operasi jadi intinya kalau pada saat operasi kita kan bisa memonitor nih ini jadi berubah ini 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 pasti nyenggol nyenggol saraf delapan jadi kalau yang di luar yang open surgery ya kita betul-betul pakai pakai jam ke sarf delapan sehingga kita bisa monitor tujuannya sebetulnya adalah mengambil tumor secara intoto yang sebetulnya itu encapsulated yang neuroma akustik itu sebetulnya tumor jina encapsulated sehingga kita bisa mengambil semuanya tapi kadang-kadang tidak bisa dihindari saraf delapan ya karena bebanya kan di neurilemoma ya sebetulnya jadi bungkusnya saraf delapan jadi bukan diakses bukan diakson sehingga mau gak mau memang masih ada dampak yang tidak yang dipertahankan adalah yang nanda tengah dan nanda rendah ya jadi itu kalau yang yang intraoperatif pertanyaan selanjutnya dokter korisa indikasi SSR setelah pemeriksaan vera kita mau tahu residual hearing kalau dengan vera sampai 95 atau kadang-kadang ada yang nyomba sampai 100 gak ada respon ya kita mau tahu dong residual hearingnya berapa kalau hanya untuk habilitasi biasa penting tapi untuk untuk implant kita mau tahu residual hearing yang masih lumayan ada di sisi yang mana karena kalau mau dipasang satu itu yang biasanya kita pilih yang masih residual hearingnya lebih bagus untuk untuk implant jadi karena SSR bisa sampai 115 120 ya berah kan cuma sampai 95 jadi tujuannya untuk cari residual hearing dengan SSR oke berikutnya dokter Nur apa perlu juga evaluasi PL 35 yang bagaimana jadi maksudnya untuk interview flekensi ya 35 ya intinya semua apa namanya ya untuk pemeriksaan PBR itu kan kita berdasarkan tujuan dulu ya mau menilai apa tapi kalau kita estimasi pendengaran biasanya rata-rata normal ya 1335 tapi kita juga tidak boleh mengambilkan bisa saja ada masalah gangguan pendengarannya di sentra kan gitu sehingga kita perlu lihat semuanya 1335 seperti tadi juga saya sudah santemkan secara umum evaluasi EBR analisisnya itu nomor satu deteksi gelombang ada atau tidak kalau ada kita temukan semuanya ada enggak dari 1335 dua itu tidak begitu penting empat biasanya menyatu sama lima kalau kepisah 45 kita yang harus pinter-pinter milih yang lima yang mana sehingga penghitungan 35 nya tidak salah jadi bukan empat tapi yang lima jadi dalam hal ini penting kita sambil ini kan selalu laporannya 1335 nya normal atau apa namanya tidak normal lebih-lebih kalau niru EBR itu mutlak harus dicantumkan hasil bela tidak bagus dengan elektrode impedance sudah diperiksa dalam posisi sudah benar kira-kira faktor lain yang memahami kalau memang elektrode sudah bagus impedance juga sudah bagus kita kadang-kadang juga perlu ngecek alatnya connectionnya bagus atau tidak itu juga kadang-kadang human error jadi itu yang perlu kita nilai juga nah masalah seperti ini bisa dari pasien bisa dari ruangan kalau dari pasien memang lebih banyak berdampak pada artefek kalau tidak tidak tenang itu lebih artefeknya jadi sering muncul lagi lagi ada stimulus berlangsung ada artefek ada artefek sehingga kadang-kadang kita bisa baca dari running itu artefeknya seberapa baik kalau artefeknya banyak stop jadi tidak bakalan dapat hasil yang bagus nah kalau kemudian dari faktor sekitar ya ini tadi faktor sekitar dari ground ya dari pemasangan groundnya kemudian apa namanya ada masalah lampu yang tidak boleh ada masalah fluoresensi nah itu kalau dari sekitar ya tapi yang nomor satu yang yang sederhana aja kalau semuanya impedance bagus ini bagus alat karena bisa aja ya alat itu mengalami tadinya bagus pasien berikutnya tidak memberikan ini yang bagus jadi dikasih stimulus tapi itu tidak jalan untuk analisa analisa gelombangnya kalau seperti gitu yang paling sederhana coba cek itu tadi outlet tidak boleh barengan sama kita kan suka gitu ya satu outlet satu itu aduh semuanya dicolokin disitu itu sebaiknya untuk EBR jangan jadi satu outlet untuk satu EBR saja jadi itu barangkali faktor alat ya kalau faktor pasien biasanya namanya tinggal sekarang gambaran tidak bagusnya itu dalam bentuk apa kalau gambaran tidak bagus memang kita ada respon ya memang tidak ada respon ya jadi tidak bagusnya itu dalam bentuk apa saya 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 gak kebaca jadi tidak bagusnya memang tidak ada respon saya tadi lupa mau mau menampilkan ada tuh saya pernah dapat hasil EBR nya tuh aduh gelombangnya gini 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 kalau kayak gitu jangan di print gitu loh itu dihapus aja tapi yang betul-betul seperti yang no response itu jadi ada kayak gelombang tapi flat gitu tapi ini yang aduh kayak gambaran gelombang-gelombang yang amplitude-nya tinggi itu biasanya lebih kemasalah atau flat berikutnya berikutnya dokter berbedaan hasil berada pada pasien yang terdibur tanpa sedasi tidak ada beda sedasi tidak berpengaruh pada hasil TBR ya tadi sudah sudah saya kemukakan ya karena itu mau pakai pakai valium mau pakai even saya dulu pernah pakai ketalar gak ada gak ada masalah hasilnya tidak dipengaruhi even pakai yang narkoso umum juga tidak ada tidak ada untuk dilihat oke berikutnya perbedaan latensi dokter inela latensi dari intestasual yang berbeda dan bagaimana implikasinya jika lebih dari normal perbedaan latensi dari intensitas suara yang berbeda oke memang kalau intensitas berbeda latensinya akan berubah ya tadi sempat saya kasih contoh semakin rendah intensitasnya latensinya semakin memanjang ya jadi kalau gambaran gambaran TBR itu paling bagus misalnya di sekitar 70 aduh bagus 1 35 dengan latensi normal ya rata-rata taruhlah di 70 itu masih ikut masih ikut rule of 6 jadi nggak lebih dari 6 milisekond begitu turun di 50 udah boleh memanjang nih 5 nya udah lebih panjang lagi diturunkan lagi ke 30 lebih memanjang lagi ya memang semakin intensitasnya semakin kecil perjalanannya untuk mencapai ke titik tertentu jadi lebih lambat jadi lebih intensitas absolutnya jadi lebih panjang memang jadi jawabannya ya memang dengan beda latensi akan berbeda ya berbeda sorry berbeda intensitas akan berbeda latensi memang nah untuk implikasinya dibanding dengan normal kita dilatensi intensitas function yang kita nilai jadi kita nilai dengan beda beda ini ada beda berapa oke yang berikutnya mana lebih baik stimulus tone break dan tone burst dalam screening pendengaran sekarang yang banyak alat tone burst ya udah disetting ke tone burst tapi dulu memang ada tone bit jadi saya pakai alat yang lama dulu saya masih di RSPAD tahun 85-an itu ada dua pilihan tone burst sama tone burst sekarang alat biasanya hanya tone burst yang baru sekarang pakai neropati auditory pemerintahan neropati dilakukan terpisah karena auditor neropati itu kan ada masalah desinkroni jadi tidak sinkron disara pendengaran jadi audit dupati itu memang masalah saraf bukan masalah di kuklea karena itu OAI-nya normal sinkron itu maksudnya gini stimulus dari 20 ribu serabut saraf kan ada 20 ribu serabut saraf di saraf audit jurus nah itu dia gak mau sinkron barang gitu ya barang deh kita sama-sama nerusin sampai ke kortes itu kan yang normal nah sekarang dia gak sinkron sebagian maunya sekarang sebagian nanti nah dengan pemberian condensation itu semua akan yang positif jadi dengan apa namanya itu dengan gerakan yang positif pressure ke dalam membran itu sinkronisasinya berbeda dengan perfection dimana suaranya itu justru dinilai pada saat negatif dan itu memang jadi sesuai dengan gambarnya kita punya puncaknya untuk reflection jadi juga negatif hingga dalam hal ini sementara kalau yang normal begitu tidak ada masalah disinkronik mau reflection sama condensation sama seperti pada alteration lombang puncaknya di atas nah tadi saya lupa bilang tapi kayaknya sekarang positif up sama dengan refresh akustik masing-masing alat positif up atau positif down saya sekarang EBR lebih ke positif up di zaman dulu saya karena saya dulu sempat mengalami tiga kali ganti alat EBR di RSGAD sampai saya pensiun itu beda-beda ada yang positif up ada yang positif down berikutnya pada saat pemeriksaan gelombang 1 tidak muncul sedangkan frekuensi sudah ditingkatkan apa langkah berikutnya ya itu tadi kalau kebetulan punya tip trot alat untuk eco-gy kita bisa pakai tip trot yang tip trot biasanya untuk eco-gy atau kalau tidak kita kita coba ubah jumlah stimulusnya stimulusnya ditingkatkan kalau tadi 2.000 tambah lagi jadi 3.000 hingga kita bisa lebih mendapatkan hasil dapat tapi yang paling bagus memang dengan fit trot temperatur pasien mempengaruhi hasil hasil karena elektrodonya kan nempel di kulit pasiennya demam beda kan dengan temperaturnya normal jadi dalam hal ini makanya perlu dipertimbangkan itu karena elektrodonya nempel di kulit yang juga temperatur itu akan mempengaruhi seberapa elektrodonya akan tangkap gelombang yang jauh di dalam dampaknya karena elektrodonya di kulit tidak bisa mempengaruhi hasil oke ini yang terakhir kelihatannya apakah jika OIPAS saat baru lahir perlu ada pengulangan pemeriksaan OIPAS baru lahir kita hanya bisa tahu bahwa otorher cell bagus untuk auditin neuropati kita perlu pastikan kan jadi dalam hal ini OIPAS kalau tidak ada riwayat yang curiga ada masalah misalnya karena berat batannya prematur karena ada masalah aspeksia ada masalah hiperbilirubinemia tidak ada masalah dinecuh ya kita tinggal observasi orang tuanya tolong respon seragat suara nanti usia 6 bulan dia cukup bagus ya bubblingnya bagus kalau memang tidak berkembang itu ya kita perlu tidak hanya ulang OAE tapi lengkap dengan IDR ya kembali pada dasar OAE pas itu menunjukkan apa belum menunjukkan ambang dengar kan kalipun kalau memang ambang dengarnya bagus OAE baru pas kalau ambang dengarnya lebih baik dari 35 disibel untuk di OAE ini kelihatannya kelihatannya yang terakhir ini ya pertanyaan jicet ongo saya serahkan kembali kekeriusan jadi kita dari kami sebagai panitia dan sebagai peserta juga karena kuliah ibu ini baik ya banyak yang bisa kita ambil ya pengalaman-pengalaman beliau ini banyak ya cara membuat Bera itu juga kenapa banyak bisa terjadi kesalahan juga dalam pembacaan jadi untuk mempersingkat waktu juga bu adik-adik kita ini mau kita buat suatu quiz dari hasil kuliah ibu ini kami kambung lagi bu kalau memang ada kesempatan lain lain ya terima kasih ya bu Siti Faisa semoga merupakan bagi kami yang ada di institusi ini semoga kita sehat semua saya tutup dengan Alhamdulillah sudah mudah-mudahan manfaat saya juga saya juga dengan segala kekurangan ya ya bu mohon maaf terima kasih ya bu semoga bisa kita berjoin kembali alhamdulillah dokter Siti Faisa terima kasih banyak kata sharing ilmunya insyaallah menjadi amal jariah ya dokter dan kemudian jadi berkah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua peserta webinar karena ini acara Prodi dokter mungkin kita ada kuis untuk TPDES presiden terutama peserta webinar juga mau ikut silahkan mohon di download aplikasi Kahud kita mau lihat ya dok bagaimana hasil pembelajaran pada hari ini silahkan didownload aplikasi Kahud terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.